Surah saya masih terdengar Masih aman ya cuman mungkin kurang keras sedikit ya Mas kurang keras ya Iya kalau sekarang gimana nih Iya sekarang udah lebih baik Oke Oh ya Alhamdulillah jasa kumul korek siron kepada rekan-rekan yang telah mengikuti story morning pagi ini yang insyaallah akan membahas tentang surat Al-Baqarah ayat 183 hingga 186 Untuk pembahasan pagi hari ini saya ngambil temanya itu adalah Ramadan the race is on the revival of taqwa in Ramadan jadi ini sengaja ya ngambil gambarnya itu di mandalika karena kemarin kan lagi Rame tentang balap-balapan Dan sekarang kita masuk di bulan Ramadan saya kasih tema ini sebenarnya kita ini bulan Ramadan kita balapan juga gitu jadi Ramadan inilah bulan Balapan Apa yang kemudian dibalapkan Itu yang mungkin akan kita Gali atau kita bahas pagi ini yang kurang lebih Sudah ada di slogan diskusi pagi ini yaitu adalah pembangkitkan ketakwaan Gitu jadi balapan menuju ketakwa Nah untuk pembahasan pagi ini saya ambil dari Pembahasan video Ustaz Numan Alikan yang judulnya Sama persis seperti bahasan pagi ini surat Al-Baqarah 183 hingga 186 dengan link saya terakan Jadi rekan-rekan bisa mencari juga di Youtube Alhamdulillah barakallah kita telah datang kepada bulan yang luar biasa penuh keberkahan gitu Jadi ini sebuah arena balapan yang lebih dasyat gitu ya daripada arena balap Mandalika Karena begitu banyak peluang-peluang yang bisa didapatkan di bulan ini kalau kita ngeh Kita lagi balapan Kalau kita ngeh ada goals yang dituju Dan untuk bisa sampai ke sana memang kita harus mengambil banyak pelajaran sih Dalam menyambut bela Ramadan ini dari Dari kisah sahabat kah? Dari kisah para alim kah? Justru untuk sebelum sampai ke sana Saya ingin mengajak untuk kita mengambil banyak pelajaran terhadap Ramadan ini Justru dari para industri Jadi menarik sekali bulan Ramadan ini Kalau misalnya di layar HP atau di layar TV kita gitu Udah ada iklan sirup gitu ya Oh ini tanda-tandanya sebentar lagi ini udah mau masuk bulan sesuatu Atau kalau misalnya udah ada iklan promah gitu ya Atau bahkan Shopee sekalipun saya nyebut merk ya Jadi modelnya juga berhijab gitu Yang ditampilkan belum lagi dengan sinetron-sinetron yang suasananya itu islami Jadi jauh sebelum Ramadan kalau kita perhatikan sebenarnya industri itu sudah curi start Gitu Industri itu sudah menampilkan nuansa-nuansa ini Gitu ya luar biasanya para industri Iklan-iklan kemudian kita pertontonkan Dan ini kan yang tampil kita lihat ya Yang sampai kepada konsumsi kita Tapi dibalik itu terhadap Ramadan Kalau kita bedah misalnya dari divisi marketingnya gitu ya Di dalam suatu perusahaan Bagaimana membuat konten-konten baru gitu Bagaimana membuat marketing yang beda Apalagi kalau misalnya contoh produknya rokok gitu ya Bagaimana menampilkan rokok yang penuh hikmah Kalau zaman dulu tuh tahun 2004 tuh bahkan ada iklan rokok tuh Pake lagunya Lagunya Ebit gitu ya Terus ya dia buka puasa Pake rumah Walaupun konten-konten rokok gitu Terus hire endorser atau artis-artis Yang nuansanya begitu islami Belum lagi dari divisi operasional Bagaimana produk itu ditambah Karena ada target yang harus kita kejar Dengan kemasan-kemasan islami Bagaimana dari aspek strategi bisnis Melakukan analisis pelaku konsumen Analisis pesaing gitu Belum lagi terhadap HR juga Ramadan itu sangat berkaitan kepada Satu, ada waktu kerja yang berkurang Ada THR, dua kali gaji harus disiapkan Jadi masuknya bulan Ramadan ini Kalau kita perhatikan bisnis Industri itu sudah menyiapkan Bahkan jauh bulan sebelum terjadi bulan Ramadan Menarik banget Kenapa sih para industri ini sangat Begitu menyiapkannya Ramadan Sangat gencar Bahkan diimplementasikan Dalam setiap level Strategi Divisi di dalam bidangnya Karena memang ada Hal yang dikejar Maximize profit Bagaimana bulan Ramadan ini Jangan kelewatan begitu saja Bagaimana bulan Ramadan ini Membangkitkan Brand awareness gitu Bagaimana Bulan Ramadan ini Menjadi Apa ya Titik balik untuk kita gain more Kita dapat Supaya apa Pasca bulan Ramadan Sudah mulai muncul habit baru gitu Perilaku konsumen terhadap produk kita Kita bisa menjadi top of mind Di dalam pikiran Para konsumen Nah jadi kan Gana sekali nih gitu kan Setara industri gitu Dan mungkin kita yang kerja juga Bagian daripada aktivitas ini Di dalam Bidang industri nya masing-masing Bagaimana Setiap industri Tidak ingin kelewatan Momen Ramadan Wah Bahkan gitu ya Kalau kita ngomongin Industri-industri ada Belum tentu Ownernya itu Bahkan beragama Islam Cuma mereka Mikirin banget nih Ramadan Tiga bulan lagi Kita harus mengapain nih Wah Ramadan udah tinggal Dua bulan lagi Kita harus ngapain Bahkan untuk orang-orang Non-Muslim Karena ada profit Yang mereka kejar Karena ada gain Yang mereka pengen dapetin Dan itu Kita saksikan Tiap hari Dan itu Terpampang Ke kita tiap hari Nah ini yang Apa ya Bahasan awal Saya mau ajak Untuk kita Merefleksikan kembali Singgungan dunia industri Terlaku industri Terhadap Ramadan Bahkan yang menariknya juga Bukan hanya industri besar Bahkan UKM-UKM itu Ketika mau Ramadan Jadi banyak bertumbuhan Makanya waktu Waktu di tahun 2018 itu Saya pernah nulis Jurnal terkait ekonomi makro Kalau ternyata Perilaku Konsumtif kita itu Meningkat Di saat bulan Meningkati Ramadan Jadi orang itu pada Jualan Jadi orang itu pada Buka usaha Jadi Keunggulannya Ramadan Juga itu adalah Meningkatkan Daya beli Dan meningkatkan Perputaran Perekonomian Secara makro Jadi Ramadan itu Punya peran besar Sebenarnya Dalam perputaran Ekonomi makro kita Jadi orang melihat ini Sebagai kesempatan emas Itu dari dunia industri Dari dunia UKM Pertanyaannya Apa sih gain Dari Ramadan Untuk orang beriman Apa profit Dari Ramadan Untuk orang beriman Saya yakin Rekan-rekan semua Sudah Banyak banget gitu ya Dapat bahasan terkait Gain tentang Apa Bulan Ramadan ini Kurang lebih Saya akan mencoba Untuk Mengulas kembali saja Dan memang Di pembahasan Ustadz Noman juga Apa ya Membahas ayat-ayat Di surat Al-Baqarah ini Bukan sebagai Bahasan yang sangat Academically Fokus gitu ya Cuma memang Kepada hikmah-hikmah Yang kita bisa dapat Dan itu akan Saya coba bawakan Untuk kita diskusi pagi ini Ketika kita sudah Mempelajari bahwa Orang industri Begitu gencar Karena ada profit Lantas bagaimana Untuk orang-orang beriman Sebelum masuk Kepada Apa Kepada bahasan Lebih jauh terhadap Ramadannya Terhadap puasanya Terhadap profitnya Saya ingin Coba bahas dulu Terhadap aspek Kemanusiaannya Gitu Karena Berbicara industri juga Industri itu Pasti untuk Mendapatkan profit Dia akan membangun Value yang dibangun Value-nya itu adalah Tergantung perilaku Masyarakatnya Makanya nanti Respon industri Di bulan Ramadan Di Indonesia Sama Respon industri Di New York Ketika bulan Ramadan Bisa jadi beda Karena ada value Yang berbeda Mungkin kalau mereka Ngejarnya pas Natal Gitu Jadi memang Ketika kita ngejar profit Kita berangkat dulu Dari perilaku manusianya Kita bahas dulu manusianya Dan Di bahasan pertama ini Saya pun akan bahas dulu Dari aspek kemanusiaannya Dan Sisi Inner conflict Hal yang berjolok Di dalam Masing-masing kita Tanpa membahas Keislaman sekalipun Hal ini juga dibahas Di berbagai macam Konsep ideologi Contoh misalnya Di dunia Asia Ada Masalah konflik Antara baik dan buruk Dalam tubuh manusia Itu tergambarkan Dalam Perwujudan Yin dan Yang Atau di dunia psikologi Sigmund Freud Juga Di dunia psikologi modern Juga membahas tentang Ego versus Super ego Atau ada juga Bahasanya bahwa manusia itu Memiliki animal tendencies Atau berlaku-berlaku Ke binatangan Yang membuat dia terus Konflik dengan dirinya sendiri Sehingga kira manusia itu Adalah Suatu proses Menjadi manusia Makanya disebutnya human being Sejatinya kita tidak pernah Menjadi manusia Tapi kita proses menjadi manusia Karena ada konflik itu Karena ada suatu internal war Di dalam dirinya manusia Kenapa saya bahas dari sini Karena ini akan Penting banget ke depannya Bahwa tanpa kita sadari Sehari-hari pun Pasti ada Perperangan di dalam Tubuh kita Yang kita rasain Entah itu pikiran Entah itu hati kita Gitu kayak Saya tahu Harusnya begini Tapi saya pengennya begini Saya tahu Kalau itu Salah Tapi Enak Gitu kan Jadi saya lanjutin Saya tahu Ya Konflik-konflik seperti itu Terjadi banget Gitu Di dalam Kita gak rasanya Kita bangun pagi Kita harusnya mau ngapain Tapi kita masih rebahan Kita harus berangkat kerja Tapi kita buka Youtube Akhirnya kita jadi gak fokus Gitu ya Itu dibahas oleh Orang-orang non-Islam Dan menariknya Di Islam sendiri juga Membahas hal itu Yang diawali dari Komponen-komponen Yang ada di dalam tubuh kita Kita tahu bahwa Komponen pertama Yang ada di dalam tubuh kita Itu adalah Zat Dimana Allah menciptakan manusia Itu berasal dari tanah Di surat asjidah Ayat 7-8 Bahwa Nabi kita Yang pertama Nabi Adam Allah menciptakan menjadi Manusia itu berasal dari tanah Yang kemudian Keturunan-keturunannya itu Dilanjutkan dari Seri Patiaring Hina Jadi ada satu zat Di dalam tubuh kita Yang Apa Itu Hina gitu ya Karena itu berasal dari Seri Patiaring Hina Dan itu adalah Tanah Dan itu berasal dari tanah Dan itu berasal dari tanah Sesuatu yang di dalam diri Sesuatu yang di dalam diri seseorang Yang tidak bisa diwujudkan secara Konkret Di Definisi di dalam Quran Diksinya adalah Ruh Yang kemudian Ruh ini Allah hadirkan Itu bisa mendengar Bisa melihat Dan memiliki hati Agak menarik ya Ketika ada pendengaran Penglihatan dan hati ini Dilekatkan kepada Ruh Karena kalau kita tahu Tanah yang kemudian Membungkus Tubuh kita menjadi manusia ini Membuat kita bisa berlari Membuat kita bisa Berjalan gitu Tapi Ketika Seorang sedang koma Ketika tubuhnya itu Tidak membuat Dia mampu berjalan Atau berlari Dia berbaring Menariknya Dia masih bisa mendengar Dan Menggunakan hatinya gitu Orang koma itu masih bisa dibisikin Makanya banyak yang bilang Pada saat itu Ya ruhnya itu Tidak mati Ruhnya tetap aktif Walaupun fisiknya Drop Dan yang menariknya lagi Bahwa di surat Al-Rub 172 Alastubirobikum Kolubala Syahinda Bahwa setiap ruh ini Allah minta Persaksikan Persaksian Bukankah aku ini Lerobmu Dan kita semua sudah menjawab Betul Jadi ini Default ke semua makhluk Default ke semua manusia Gitu ya Terlepas nantinya Dia akan beragama apapun Ketika lahir Tapi ketika Kita di dalam Rahim Allah sudah mengambil Transaksian Memang di ayat yang lain Dikatakan bahwa Ruh ini Sudah Allah ciptakan jauh Sebelum Ditiupkan ke dalam Rahim Menarik Kalau misalnya Dilihat Al-Rub 172 Ini diksi pertamanya Dan ingatlah Jadi Seperti kita Diajak Untuk mengingat Sesuatu Sesuatu yang Kita tidak sadar Kita pernah di dalam Situasi itu Tapi Allah Mengajak itu Dan ingatlah Sama ketika Di surat Al-Baqarah 30 Ketika Allah Hendak menjadikan Penciptaan manusia Sebagai Khalifah Di muka bumi Itu Diawali dengan kata Dan ingatlah Ketika aku Hendak menjadikan Wah kan Kok Allah Mengajak kita Untuk ingat ya Makanya dikatakan Memang Ruh itu Sudah ada Jauh Sebelum Kita lahir Ke dunia Ruh itu Telah ditiupkan Dan ini Sesuatu yang Non matter Bukan berasal dari bumi Ini sesuatu yang Dari yang tinggi Tapi ketika Allah di dalam Quran mengajak Untuk ingatlah Dan ingatlah Dan ingatlah Kita kan gak ingat Sama sekali Kita lupa Kenapa Karena di surat Anahal 78 Ketika kita Allah keluarkan Dari tulang sulbi Ibu kita Allah cabut Memorinya Gitu Allah Allah cabut Kayak saya Mau ngasih Perumpamaannya itu Kayak saya Di rumah Saya punya adik Gitu ya Ini contohnya Gitu ya Adik itu Pas pagi-pagi Saya bangunin Eh dek dek Bangun dek Sholat subuh dulu dek Sholat subuh Oh ya Sholat subuh Terus sambil dia Wudhu Sambil dia sholat Saya nyiapin dia sarapan Nah dek dek Aku siapin sarapan Beres dia sholat Dia makan Terus kita ngobrol Gimana makanannya Enak-enak Kamu hari ini kuliah jam berapa Saya kuliah jam 7 pagi Yaudah nanti Kamu pas kuliah Kakak anterin ya Gitu Jadi setelah kita Beres sarapan Kita siap-siap Dia siap-siap Aku siap-siap Terus aku anterin dia Ke kampus ya jam 7 Tepat di gerbang kampus Aku tanya ke adeku Dek Yang bangunin kamu Yang nyuruh kamu sholat Yang ngasih kamu Sarapan pagi Yang nganterin kamu ke kampus Itu siapa Terus adeku jawab Kakak Bener ya Kakak yang nganterin ya Iya dek Iya kak Bener kak Oke Oke gitu ya Aku pegang itu omongannya Berarti bener ya Kakak yang nganterin kamu Nah Setelah dia ngomong itu Tepat Dia masuk ke dalam gerbang kampus Baru melangkah kaki Dia ke dalam langkah kampus Apa Kakinya di dalam kampus Teng Memorinya langsung dicabut Gitu Jadi lupa deh Siapa yang bangunin dia Siapa yang Ngasih sarapan Siapa yang nganterin Itu penggambaran Hubungan kita Hubungan ruh Dengan Allah Alasubirobikum Bukan kakuin Robmu Yang menciptakanmu Yang memeliharamu Yang menjagamu Iya betul Engkau adalah rob kami Tapi ketika lahir Dibikin lupa Yang menariknya Kenapa Jadi lupa Karena memang Ujian di dunia ini Ujian plus book Jadi gak dikasih contekan Gitu Kayak kita lagi ujian aja kan Jadi pas lagi ujian itu Gak boleh buka Contekan Gak boleh buka buku Karena ujiannya Ujian buku tertutup Jadi yang ditutup Adalah memori kita Nah penggambarannya Kurang lebih Seperti itu Sehingga akhirnya Kalau mau dibikin Diagramnya Ini diambil Masih di just 2 Di surat Al-Baqarah 156 Inna lillahi wa inna ilroji'un Bahwa kita berasal Daripada Allah Dan kita akan kembali Kepada Allah Ruh Itu berada Di pradunia Dia sudah Ada selama Walau-walam Jutaan tahun Peribuan tahun Bahwa ruh kita itu Sudah selama itu Sampai kemudian Satu titik Allah menakdirkan Kita masuk kepada Rahimnya seseorang Yang kita pun gak tau Itu siapa Yang Ibu kita pun gak tau Kalau ternyata anaknya Kayak kita Kalau ibu saya tau Anaknya saya terkayaknya Milih kali Ya Allah Anaknya ngelain Ganteng Canda Jadi Kita gak pernah tau Untuk kita siapa Terus Allah meniupkan Ruh itu Kedalam janin Dan di momen itu Allah nanya Alasubirobikum Akhirnya lahirlah Kita ke dunia Yang Kurang lebih Jangka waktunya Itu mungkin 1-90 tahun Ini Perkiraan saya Yang mana Ruh kita ini Dibungkus oleh tanah Yang bulatan merah ini Kenapa dibungkus oleh tanah Walau-walam juga sih Pada akhirnya Karena Kalau logika saya Karena kita akan Beraktifitas dengan bumi Kita Allah tempatkan di bumi Yang dia butuh Wujud yang nampak Kalau ruh nanti Gak dikasih bungkus tanah Dia kayak ini Kayak seperti terbang Jadi Jadi tanah ini Atau jasad kita ini Adalah kendaraan Nyuruh Untuk bisa beramal Di dunia Karena kita Yang tadinya di alam ruh Masuk kepada alam dunia Alam meter Jadi butuh dibungkus Agar dia bisa beramal Sampai satu titik Ya mobilnya berhenti Kendaraannya berhenti Tanahnya berhenti Ruhnya melanjutkan perjalanan Sampai akhirnya Di pasca dunia Masuk kepada infinite time Sebelum memasuki dunia Ditanya Alasubirobikum Ketika memasuki pasca dunia Ditanya Manrobuka Jadi ini Dua pertanyaan Yang berkaitan Bukankah aku ini Robmu Ya betul Gitu Dan nanti pas ditanya Ditanya lagi Siapa Rob kamu Kan gitu Nah itulah Pentingnya dunia Yang cuma satu Sampai 90 tahun ini Dia punya peranan penting Gitu Untuk Waktu yang Tidak terhingga Di hari akhir kelat Yang mana kita juga Sebenarnya pernah hidup Selama jutaan Atau bahkan ribuan tahun Tanpa kita sadari Karena Allah Angkat memorinya Jadi kayak misalnya Kamu usianya berapa 20 tahun 30 tahun Itu besar usia dunia Tapi usia asli ruhnya Wah kita tuh udah Lama banget hidup Lama banget Lama banget Yang di akhir Itu tidak menjadi Hal yang lain Tapi tetap sama Nah jadi inilah Kurang lebih konsep Innalillahi wa innaliroji'un Dan Dan ini juga Akhirnya jadi Memperlihatkan Bedanya ruh dan tanah Ruh itu akhirnya Usianya jauh lebih lama Daripada tanah Tanah itu Sementara sekali Tanah itu hanya sebentar Dan tanah itu Kotor hitam gitu kan Sedangkan ruh itu Sesuatu yang Bisa lintas dimensi Nah ini Bagaimana Tanah atau badan kita Adalah kendaraan kita Itu bisa hidup di dunia Itu bisa beramal Allah yang menciptakan Allah tidak butuh Apapun Allah berdiri sendiri Sedangkan Baik tanah maupun ruh Itu punya kebutuhan Nah ini Ya kan gitu Allah berdiri sendiri Allah tunggal Tapi apapun yang Allah Ciptakan itu Pasti depend Itu pasti akan Bersandar kepada sesuatu Itu pasti memerlukan sesuatu Termasuk badan kita Badan kita itu Dia butuh makan Dia butuh minum Dia butuh Apa Penjagaan Terhadap kecantikannya Terhadap ketampanannya Dia butuh kenyamanan Dia butuh apalagi Banyak-banyak kebutuhan Badan ini Yang mana Kebutuhan-kebutuhan ini Pasti akan didapatkan Atau Ya akan kita dapatkan Daripada Hal apa yang ada di bumi Kenapa? Karena tanah sendiri Adalah organik material Yang berasal dari bumi Kebutuhan-kebutuhan Badan Ya Kalau Ada kan di bumi Di sisi lain Di dalam tubuh manusia Ada juga ruh Yang mana ruh ini Bukan berasal dari bumi Dia Dia something Of nowhere Yang masuk Dalam tubuh kita Yang mana Ruh juga butuh Ruh juga punya kebutuhan Yang mana Kebutuhan dari ruh Pasti juga bukan dari bumi Tapi Something out there juga Something beyond that juga Itu yang nanti Kedepan kita akan jelaskan Bahwa ya kebutuhan ruh itu Adalah Sesuatu yang bisa Membuatnya terus bercahaya Yang mana adalah Quran Yang mana Quran ini adalah Firmanya Allah Itulah kebutuhan ruh Jadi kita jadi lebih Apa Teringat kembali Adanya kebutuhan badan Dan adanya kebutuhan ruh Nah yang menjadi persoalan Ketika Kita hanya memperhatikan Aspek kebutuhan badan Kita gak mau Kulit kita jadi keriput saja Kita gak mau Apa Perut kita jadi lapar saja Sehingga akhirnya terus itu Yang kita perhatikan Sedangkan Ruh itu Kurang terperhatikan Kalau Bahasanya Ustaz Nomar itu Spiritual Emergencies Jadi Emergencies Spiritual Karena tidak diberi asupan Karena kebutuhannya kurang Kalau orang Gak makan Dia akan kurus Dia akan kurang nutrisi Otot-ototnya akan Lemes gitu Dia gak minum Dia gak makan Mungkin gak makan bisa berapa hari Tapi dia gak minum Itu lebih cepat lagi Bisa sampai kira Ya Hancur mati Jadi ketika Tubuh itu diberikan Kebutuhannya Dia akan kuat Dia akan bugar Dia akan tumbuh Tapi ketika dia tidak diberi Kebutuhannya Dia akan mati Begitupun ruh Ruh bisa menjadi kuat Bisa jadi kokoh Tapi kalau gak kita kasih asupan Dia lama-lama mati juga Dia lama-lama Jadi gak peka Juga gitu Makanya jadi mungkin Ketika klak ditanya Menuruh kak Ruhnya gak ngerespon Gitu Jadi Setelah Allah buat Lupa Ruhnya gak dikasih makan Gitu Gak dibangun Kesadaran Jadi ruhnya lupa Akhirnya ditanya Manrobuka Dia akan jawab Apa ya Makan Manrobuka Pekerjaan Manrobuka Ketenaran Ya karena itu yang Terbiasa diberikan Kedalam tubuhnya Nah jadi Memahami Dua sisi Konflik internal Ini Bagaimana kita Bisa memerhatikan Kebutuhan badan Dan kebutuhan ruh Bagaimana kita Bisa membangun Balance The ruh and the body life Gitu Bagaimana ruh Dan badan ini Bisa kita Seimbangkan Saya ingin mengangkat juga Surat Ahadita 13 Bahwa kelak Orang-orang Munafik itu Meminta cahaya Dari orang beriman Karena ruhnya Gak pernah terbangun Gitu Jadi Allah Menggambarkan ruh itu Suatu cahaya Yang mana Quran itu Pun cahaya Makanya di surat An-Nur Ayat 35 Kan dikatakan Nurun ala Nur Gitu Cahaya di atas cahaya Jadi memang Dia harus Terisi oleh cahaya Ketika cahaya itu Tidak terbangun Selama di dunia Kita hanya fokus Sama apa yang ada di badan Kelak Dia gak bersinar Kelak Dia padam Dan itu adalah Kengerian yang Amat luar biasa Yang mana disini Bagaimana kita harus Fokus kepada Dua-duanya Nah apa yang Kita lihat di awal tadi Tentang industri Industri tadi itu Mengangkat bulan Ramadan Itu ya kebutuhan-kebutuhan Tanah sebenarnya Kebutuhan belanja Gitu kan Belanja aplikasi Kebutuhan Kebutuhan nonton Sinetron Gitu Kebutuhan Minum obat Kebutuhan Minum sirup Jadi yang diangkat itu Hanya sisi-sisi Kebutuhan badannya aja Padahal Ramadan Is not All about that Gitu Atau bahkan Bukan itu intinya Nah makanya Di Di bahasan awal tadi Apa profit Dari Ramadan Ini kepada orang yang beriman Sisi ruh ini Hanya akan bisa didapatkan Profitnya Hanya bagi orang-orang beriman Yang punya Concern terhadap Keimanan Dunia Pradunia Dan pasca dunia Tadi Nah kita sekarang Masuk Baru mulai Tadi prolog Kita mulai masuk ke ayatnya Di surat Selama kurayat 183 Ini sering banget Kita denger Dibahas berkali-kali Yayul adi namanu Itakullah Yayul adi namanu Kuti balimu kusya Mukama kuti balil adi Naminkublikum Lalakum tetakun Tadi yang awalnya Saya Ini apa Asal ayat Ini ada yang saya Garis bawahi Itu adalah konteksnya Orang beriman Berpuasa Dan Agar kamu bertakwa Itu Jadi beriman Puasa Agar kamu bertakwa Nah Puasa sendiri juga bukan Amalan yang Baru Orang-orang terdahulu juga berpuasa Dan Disini pun sudah Allah katakan bahwa Puasa itu Membuat Agar Supaya Membuat Agar kamu bertakwa Jadi bukan Puasa sama dengan Takwa Enggak Tapi kalau kamu berpuasa Maybe Mungkin Kita tuh bisa bertakwa Gitu bahasannya Kedengerannya kan Loh kok gak Gak langsung ya gitu Kenapa gak puasa Sebenarnya takwa Karena memang Ketika dibahas lebih lanjut Gak Gak begitu Alurnya gitu Tapi sama aja Kayak anggapannya gini misalnya Kita kerja di suatu perusahaan Terus Kita gak tau nih Apa tuh namanya Bakal ada Apa Bakal ada bonus Atau kita misalnya Bakal ada trip Keluar negeri Misalnya Di kerjaan kita Kan kita mengharapkan banget ya Entah itu trip Entah itu bonus Kita sangat mengharapkan Tapi kita gak tau itu Kita dapetin apa enggak Kita gak ngerti Itu gimana juga Cara ngedapetin Karena kontrolnya Bukan di kita Tapi bos kita bilang Kalau kamu melakukan ini Mungkin Kita akan trip Mungkin Kamu akan dapet bonus Kalimat mungkin itu Jadi berharga banget Wah Ada peluang nih Wah ada kesempatan nih Nah gitu sih sebenarnya Jadi sejatinya takwa itu Sulit Kalau kita ngukur Apalagi Kayak Wih Saya sudah bertakwa loh Kayaknya orang bertakwa juga gak bilang Wih saya sudah bertakwa Tapi Memang ada kontrol Allah disitu Yang betul-betul Punya Rahasi takwa itu kayak apa Dan kita gak pernah tau Yang kita dapetin dari Allah adalah Peluang Kalau kita berpuasa Ada peluang Kamu bisa bertakwa Nah itu Hin Kita dapet hin dari Allah Bahwa puasa itu Membuat kita bisa bertakwa Dan yang menarik Kenapa Puasa itu Nanti akan dibahas lebih jauh Ini saya mau coba Bahas dulu aja ayat 183-nya 184-nya dan 185 Di ayat 184 pun Dilanjutkan lagi Terkait Puasa Namun Bagi orang-orang yang Tidak bisa berpuasa Entah itu sakit Entah itu dalam perjalanan Allah tetap Nah ini maha baiknya Allah Jadi Allah kasih kemudahan Allah kasih keringanan Bisa ditinggalkan Untuk kemudian berpuasa di lain hari Atau membayar fidya Tapi Di akhir hayatnya Apabila kamu berpuasa Setungguhnya itu lebih baik Jika kamu enggak tahu Gitu Jadi Allah kasih kemudahan Dalam pelaksana puasa ini Dan itu enggak apa-apa Dan itu Allah perbolehkan Tapi pun Kalau masih ingin tetap berpuasa Ya itu akan Lebih baik Kalau kamu mengetahui Nah berarti kan Kita perlu Menggali juga Memang Apa sih hubungannya puasa Apa kemanfaatannya puasa Untuk diri saya Untuk profit yang akan saya dapat Atau tadi Bagaimana hubungannya puasa Dengan takwa tadi Gitu Ini 183-184 Udah Ngomongin puasa Ngomongin takwa Ngomongin Kalau enggak bisa puasa Ada kemudahan Dan kemudian lanjut Di 185-nya Nah ini Menarik gitu Jadi Ketika di ayat tadi Allah belum bilang Bulan Ramadan Nah di 185 ini Baru Allah angkat tentang Ramadan Syahrul Radon al-lazi Unziha fiha Al-Quran al-Hudan Wa bainati minal-hudan Wa furqan Bahwa Bulan ini adalah bulan Diturunnya Quran Yang mana Quran itu Adalah petunjuk Yang mana petunjuknya Terdapat Pejelas-pejelas Dari petunjuk itu Dan Menjadi pembeda Wa furqan Dan Allah pun menegaskan Bahwa Allah itu Mengendaki kemudahan Dan Allah tidak Mengendaki kesukaran Nah yang menariknya Ketika di ayat 183 Endingnya itu Lalakum Tatakun Kalau yang disini Lalakum Tashkurun Kalau tadi semoga Kamu Agar Agar kamu bertakwa Kalau disini Agar kamu bersyukur Nah kita coba Apa ya Bahas dulu Dari tiga ayat ini 183 184 185 Puasa dengan Ramadan Nah Jadi kita sudah bahas nih Tadi kan tentang Ruh dan badan Ada kebutuhan Yang perlu kita isi Nah sekarang kayak gimana sih Nah kurang lebih Gambarannya seperti ini Ketika Kita Punya dua Kebutuhan yang harus diisi Yaitu kebutuhan badan Kebutuhan ruh Yang mana dua-duanya itu Berbeda kebutuhan Kebutuhan badan ini dari bumi Kebutuhan ruh ini dari Quran Kita perlu balancing gitu Kalau apa ya Istilahnya itu kayak Inilah Kita perlu detox Terhadap kebutuhan yang ada Di dalam tubuh kita Kita perlu detox Apa yang kita detox kan Yaitu adalah kebutuhan badan Jadi kalau Timbangan Dengan Kita Mengurangi kebutuhan badan Kita akan menyisakan ruang Ruang yang kosong gitu Untuk bisa diisi Karena kalau Kebutuhan badan yang terus dipenuhi Kita akan fokus ke sana Sehingga akhirnya ini harus Di detox Ini kita harus reset lagi Apa di reset Diputar ulang kembali Akhirnya kita kurangi Ini kebutuhan badan Kita gak makan Kita gak minum Kita menahwa nafsu Itu kita kurangin Dan ketika itu berkurang Kita akan membuka Space besar Untuk kebutuhan ruh itu terisi Kemudian kebutuhan ruh ini Terisi dengan apa Dengan apa yang ada di dalam Quran Melalui tadarus kita Melalui Solat malam kita Melalui Apa Solat terawih kita Melalui doa-doa kita Melalui pengajian-pengajian kita Yang kita lakukan selama Ramadan Nah itulah momen pengisian Ruh Jadi mengurangi Timbangan kebutuhan badan Untuk memberikan ruang Untuk kebutuhan ruh Dan kebutuhan ruh ini Terisi dengan Quran Akhirnya Ramadan itu Kurang lebih Pelatihan dari Allah Bulan penuh bertah Dimana Setelah sebelah bulan Terjadi imbalans Antara The need of ruh And the need of body Sudah kita riset lagi Yang mana Agar supaya Lala Kamu tak takut Kalau begini Mudah-mudahan kamu bisa bertakwa Ketika kebutuhan ruhnya Sudah meningkat Suara saya Terdengar Apa masih agak kecil Oh suara Kadang mengecil Sudah jelas Ya oke Jadi Kurang lebih Pengaturan Timbangannya Sehingga harapannya Kita bisa Bertakwa Gitu Nah Takwa sendiri Itu seperti apa Gambarannya seperti ini Setiap aktivitas itu Pastinya butuh Apa ya Butuh Butuh jam terbang Butuh waktu Butuh pelatihan Terus-menerus Gitu Kita ngeliat orang yang Datang ke gym Angkat beban Apalagi punya otot Gede-gede gitu Kayaknya gak mungkin Kalau dia dapetin itu Selama Semalaman nge-gym Dia datang ke gym Dia semalaman nge-gym Rontok Dia bisa berotot Karena dia latihan Terus-menerus Sama kayak painter Seorang pelukis Dia bisa bikin suatu karya Karena dia proses latihan Begitupun dengan dokter Profesi dokter Bisa melakukan operasi Bisa melakukan analisis Karena suatu proses Latihan terus-menerus Seorang arsitek bisa mendesain Karena suatu latihan Apalagi astronot Bisa terbang Nah ini kita jadi gambarnya Bahwa setiap aktivitas itu Butuh jam terbang Butuh proses Butuh waktu Dia gak terjadi Semalem Begitupun dengan takwa Begitupun dengan iman Dia butuh penempaan Dia butuh Tertempa terus-menerus Ini gambarannya Kalau misalnya kita pengen Berotot nih Misalnya Kayak saya nih Saya pengen punya badan Kayak ini di Kobuzer Saya pengen berotot Tapi kalau Setiap kali nge-gym Pulang dari nge-gym Saya ngaca Bisa jadi saya gak melihat Ada perubahan Agar gimana nih Perubahan nih Ototnya gak gede-gede gitu Nah itu akan mempengaruhi Perilaku kita Di dalam nge-gym itu Bisa jadi kita jadi males Cuma nge-gym gak ada bedanya Nah ini yang penting Yang diangkat di surat ini Yang kita perlu pegang itu Adalah gagasannya Ide-nya Ide dimana Kalau saya melakukan ini Terus-menerus Gitu Apalagi dengan benar Itu akan bermanfaat buat saya Olahraga lari Selama 30 menit Aja kita luangin setiap hari Itu pasti akan Berdampak untuk tubuh kita itu Setelah terlihat Selama 3 bulan Itu pasti terasa Dibandingkan olahraga full seharian Terus 9 jam Nah gitu Pun diangkat secara hadis Bahwa Rasulullah itu Mengkhususkan waktu tertentu Untuk beramal Karena Rasulullah itu Melakukan amalan yang kontinu Allah tidak menyukai Allah lebih menyukai Amalan yang sedikit Tapi terus Daripada banyak Tapi habis gitu Nah ini juga Merubah Persepsi Keumuman hari ini Bulan Ramadan Apa itu namanya Edan-edanan Nanti Setelah Beramal Setelah balik ke 11 bulan Sebaik lagi Gak gitu Tapi antara 11 bulan Dan Ramadan ini Saling berkaitan Satu sama lain Nah yang perlu Perhatikan di dalam Puasa Dan ketakuan tadi Memang Kita butuh Pembiasaan Kita butuh Pelatihan Untuk terus Mengurangi Sisi keduniaan kita Mengurangi Sisi Kebutuhan Badan kita Untuk terus memberi ruang Kepada Sisi ruh kita Untuk bisa terus Dikasih makan Dan itu kita lakukan Tiap hari Selama bulan Ramadan ini Jadi kita tuh kayak Masuk Ke suatu gym Untuk melatih otot kita Untuk melatih otot ruh kita Untuk melatih otot Keimanan kita Dan gagasan ini Harus kita pegang Kayaknya saya Dari dulu Puasa Gak berdampak nih Gitu Buat keimanan Ya memang Akhirnya penting juga Gitu Kita Memerhatikan Apakah puasa kita Sudah benar atau enggak Sama aja kayak misalnya Aduh Saya sia-sia nih Saya udah nge-gym Tapi otot saya gak gede-gede Ya perlu dipastikan juga Gymnya benar Atau enggak gitu Karena itu penting ya Untuk memastikan kebenaran Apalagi masalah niat Kayak Karena gini aja Contoh berbicara niat ya Solat subuh Sama solat kobla subuh Itu waktunya kan sama Rokaatnya juga sama Bacaannya juga sama Tapi apa yang membedakan Solat subuh dengan solat kobla Niat Niatnya yang beda Nah ini menarik Niat beda Aktifitas sama Hasilnya bisa beda banget Gitu Karena apa Niat bener aja Belum tentu Kita bisa betul-betul bener Apalagi niatnya gak bener Nah di dalam Puasa pun Harus betul-betul Apa yang terpastikan juga Niatnya Harus terpastikan juga Bahwa Saya melakukan ini Dalam marapan Agar supaya Saya bisa bertakwa Saya latihan nge-gym Supaya saya bisa Berotot Saya Sekolah Supaya saya bisa Apa Menghadapi suatu profesi tertentu Nah gagasan itu Terus kita pegang Dan mudah-mudahan Allah Memudahkan Kemudian Allah menolong Supaya kita Akhirnya gak pantang Menyerah sih Akhirnya Supaya kita gak berhenti di jalan Tapi gak apa-apa Terus aja gitu Melakukan amalan-amalan yang baik Dan bulan Ramadan Dan memberikan Ruang untuk Beramal yang sangat luar biasa Kita dapat fasilitas Tarawih Kita dapat fasilitas Berbagi Buka puasa Kita dapat fasilitas Taklim Banyak banget Fasilitas-fasilitas Amal ini Yang bisa Yang ngegedein Otot Keimanan kita Ngegedein otot Ketakuan kita Nah Berbicara takwa Takwa itu Kalau di bahasan Ustadz Noman itu Memang bukanlah takut Karena bahasa Arab Dari takut itu adalah Takwa sendiri itu Lebih bernuansa Penghindaran Atau pencegahan Kayak misalnya Yang paling bawa tuh Seorang atlet itu Pasti dia akan Menahan dirinya Untuk makan junk food Seorang Kalau lagi ujian itu Pasti dia gak akan Banyak menghabiskan Waktunya sia-sia Misalnya Anak SMA Mau pulang Pasti dia akan fokus Seseorang yang sedang Menyiapkan pernikahan Dia gak kepikiran Untuk melirik orang lain Yaudah Dia fokus aja Mereka pasangan Menyiapkan Persalinan anak Dia menyiapkan tabungan Seseorang yang Berkendara jauh Mau keluar kota Mau mudik Dia pasti akan Memastikan kendaraan nyaman Nah Takwa itu adalah Sense of Apa Pencegahan Pera Dari suatu Kerugian Karena ada Ketakutan ini Seseorang itu Enggan untuk Melakukan perbuatan dosa Jadi Takwa itu Bukan berhenti Hanya kepada Takutnya saja Tapi takut Yang kemudian Melahirkan suatu aksi Aksinya apa Suatu amal Nah itulah Suatu ketakuan Jadi Menjaga jiwa Dari segala Perbuatan dosa Meninggalkan yang Allah larang Kemudian mencoba Untuk melaksan perintahnya Sehingga kira Tujuan dari takwa ini adalah Untuk Kita itu bisa Menahan diri Yang kemudian Membuat kita Sia-sia Yang membuat kita Lalai daripada Goals Ending Kehidupan kita Atau Goals dari ruh kita Nah kurang lebih Digambarkan Takwa itu adalah Situasi seperti itu Situasi membuat kita Bisa fokus Mengerjakan sesuatu Karena ya manusia itu Prinsipnya dia bisa jadi Kabat Kabat itu kan Flying thought Dia Berpindah Pemikiran Satu ke yang lain Secara cepat Sehingga tidak fokus Sama apa yang ada Takwa itu Membangun urge Kita fokus Untuk bisa Taat kepada Allah Dan kita bisa fokus Ketika kita sudah Detoks dulu nih Kebutuhan keduniannya Dan diisi oleh Kebutuhan-kebutuhan Iman Karena kalau Kebutuhan Iman Tidak terisi Kita kan gak Gak akan fokus Untuk Untuk bisa Kita kan Mudah tergoyah Untuk Sisi-sisi Hal yang dilarang Karena hal yang dilarang itu Semuanya penuh Kenikmatan Pada akhirnya Apa-apa yang dosa itu Biasanya nikmat Nah cuma kita mau Delay gratification Kita mau menunda Untuk Kenikmatan yang lebih Banyak ayat Yang luar biasa Mengkata ketakuan Di surat Al-Maidah 35 Bahwa Orang-orang yang Bertakwa kepada Allah Kalau ajak Untuk mencari jalan Supaya bisa Mendekatkan diri kepada Dan berjihad Berjihad ini Bukan berjihad perang Karena perang itu Kita Jihad ini Jahadu Bersungguh-sungguh Jadi ketika kita Bertakwa kepada Allah Kita punya jalannya Kita baru sungguh-sungguh Allah akan memberikan Keberuntungan Supaya kamu mendapat Keberuntungan Apa itu keberuntungannya Di surat Al-Talak Barang siapa Bertakwa kepada Allah Dia akan Mengadakan bagi kita Itu adalah jalan keluar Bagi kesulitan hidup Dan memberinya Riski dari arah Yang tidak disangka-sangka Jadi Takwa ini punya Benefit yang luar biasa Ruhnya terjaga Ruhnya terisi Hubungan kepada Allahnya terjaga Dan Allah memberikan Jalan keluar Serta riski Dari arah yang Terisangka-sangka Banyak kejadian Di masa lalu Orang-orang beriman Orang-orang alim ulama Mendapatkan hal-hal seperti ini Bahkan Level Nabi Contoh Rasul Musa Pada akhirnya Tidak pernah terjadi Pemperangan Battle secara langsung Antara bangsa Israel Hari ini Dengan Prajurit Firaun Tidak pernah Tapi Allah memberikan Kemenangan Gitu Kepada bangsa Mesir Lewat Tiga Ketukan Tongkat Kurang lebih gitu kan Tiga ketukan Tongkat yang pertama kan Tongkat yang kemudian Ular gitu Jadi berubah jadi ular Terus ada momen yang lain Sampai akhirnya Momen yang terakhir Di pantai Pantai sungai ini Lautnya kebelah Gitu Karena tiga ketukan Tongkat Bukan karena peperangan Kan kalau logika kita Kan akal kita Wah kalau mau melawan Firaun Harus perang nih Harus punya siat Teratangga Dengan fokus kepada Allah Allah beri pertolongan Begitupun kepada Nabi Nuh Nabi Nuh usianya Apa Ratusan tahun Ribuan tahun Atau ratusan tahun gitu Berdakwah selama Kurang lebih 950 tahun Tapi yang menariknya Ketika di momen Nabi Nuh juga kan Yang tua itu Nabi Nuh aja Jadi Umatnya pada Usianya standar gitu Jadi Nabi Nuh itu Melewati berapa generasi Jadi yang orang-orang Udah pada meninggal Nabi Nuh masih hidup Lanjut generasi baru Nabi Nuh masih hidup Makanya Umatnya pada saat itu Jadi Ajaran turun-menurun Bapak saling ajarin Ke anaknya Ke cucunya Hati-hati Sama Nuh Dia tinggal liutan Gak mati-mati gitu Terus ngomongnya Ngaco Makanya Sampai kepada generasi Paling bawah itu Paling jauh Dari Allah Tapi kemudian Allah tetap memberikan Jalan keluar Jalan keluarnya Dengan banjir Pada saat itu Ya jadi Penuh pertolongan Yang luar biasa Saya jadi Tertarik banget sih Aduh jadi pengen Jadi orang bertakwa Anak Allah Kemberikan pertolongan Dan yang di Al-Baqarah 2 Alif Lamin Zalikal Kitabula Roid Bafi Hudalil Mutakin Bahwa Al-Quran itu Ada keraguan Dan ada petunjuk Bagi orang-orang bertakwa Jadi sudah spesifik juga Bahwa Quran hanya akan menjadi Petunjuk bagi Orang-orang yang Ingin bertakwa Kurang lebih Takwa seperti itu Nah kita masuk Kepada bab Quran Tadi di saat Al-Baqarah 1.85 nya Itu bahwa Bulan Ramadan ini adalah Bulan diturunkannya Makanan untuk ruf Gitu yaitu Quran Nur ala nur Bahwa Makanan buat ruf kita Allah turunkan Di bulan ini Dan yang mana disitu Terdapat petunjuk Yaitu hudan Yang berisi What should do and shouldn't Gitu harus kita lakukan Dan tidak Dan juga terhadap Apa Terdapat penjelas Penjelas Yaitu bayan Sehingga penjelasan Lebih detil Dari petunjuk Dari hudan Untuk kemudian Turunnya hikmah Ini menarik juga Bahwa para sahabat Di zaman-zaman Nabi terdahulu itu Mendapatkan mu'uzizat itu Oleh visual-visual Yang luar biasa Nabi Isa Itu kan Para sahabatnya Kemudian melihat Orang bisa hidup kembali Tanah jadi burung Bangsa Israel Bisa melihat Laut kebelah Umatnya Nabi Soleh Bisa melihat Untak keluar dari Batu Jadi Magic-magic Apa Muzizat itu disaksikan Secara visual Tapi umatnya Nabi Muhammad Itu Tidak begitu Caranya Oleh Allah Allah berikan Melalui apa Pertuangan-pertuangan Tadi Kemudahan-kemudahan Dalam hidup tadi Jadi Hudan dan bayan Itu adalah Definition Yang kemudian Perlu kita pahami Untuk bisa Mendapatkan Atau memahami Muzizat-muzizat Yang terjadi Dalam hidup Jadi Luar biasanya Jadi Muzizat itu Di umatnya Rasul Muhammad Tidak jauh-jauh Kita pegang Sebenarnya Itu sangat dekat Lewat Quran itu Bagaimana ketika Kita sudah sulit Tidak ada yang lagi Yang nolong Ketika kita sudah Kebingungan Tidak ada jalan keluar Gimana ketika Hati kita sudah Sangat capek Dengan Berbagai macam Masalah Kemudian Allah Memberikan petunjuk Nah itu sebenarnya Yang bisa kita temukan Di dunia Bagaimana terjadi Keintiman yang Luar biasa Antara kita Dengan Allah Bagaimana Ruh kita terjalin Nah itulah Muzizat yang kita Dapatkan Itulah Pembakar api Untuk ruh kita Itu makanan kita Sehingga Kelak Orang yang Kemudian Memahami Hudan dan Bayan Ya akan muncul Furkon Akan adanya Pembeda Nah itu kan Melahirkan sikap Dan perspektif Gitu Jadi ya Saya akan begini Saya tidak begitu Jadi apa tuh Akan Akan muncul Pembelaan Di dalam dirinya Yang berbeda Dengan yang tidak Berpetunjuk Apalagi Allah itu Menyukai kemudahan Dan tidak Membersulit Dan goalsnya Ketika orang Berkuat Berkuat Agar Supaya Kamu Bersyukur Apa itu Syukur Di surat Ibrahim Apabila Kita bersyukur Maka Allah Kan tambah Disini Ustaz Nama juga Ngebahas Apa yang akan Ditambah oleh Allah Biasanya Kalau orang berdoa Gitu kan Robi zidni ilma Ya Allah Tambahkan laku Ilmu Tambahkan laku Keimanan Tapi disini Apa yang ditambah Gak ada Gitu La insya kartun La La zidhan akum Apa yang ditambah Gak ada Spesifik Dijelaskan Apa akhirnya Yang ditambah Apapun Semua kan Allah tambah Bagi orang Yang bersyukur Gitu Syukur sendiri Berasal dari Bahasa Arab Syakaro Ya syukur Syukron Artinya Memberikan tujian Kepada pemberi Kebaikan Nah Syukur ini Dimaknai Bukan hanya Sekedar Wah Alhamdulillah Ya geng Terus udah Gitu Tapi kita jadi Menerima Sikap Menerima Apapun Yang Diberi Dari sang Pemberi Sehingga Akhirnya ketika Apapun Yang diberi Kita terima Kita kan Menjadi fokus Kepada Apa yang ada Bukan mencari Yang gak ada Dan kita akan Menggunakan Yang ada Ini Sebaik Mungkin Dan syukur Pastinya akan Membangun Emosi Positif Sehingga Kita bisa Melanjutkan Kehidupan Dengan Perasaan Optimis Juga Karena kita Akan Fokus Kepada Apa yang ada Terima kasih Surat Surat Allah pun Mengajak Untuk Mengingat Nikmat Dan Janganlah Mengingkari Nikmat Terkait Syukur Ini juga Di surat Ibrahim Ini Disampaikan Di kondisi Umatnya Nabi Musa Ketika Lewat Dari Apa Pengejaran Firaun Ketika Lewat Dari Kondisi Kondisi Sulit Jadi yang Nabi Musa ajak juga bukan bersabar gitu. Jadi kan kalau ada kondisi hidup sulit, sabar ya. Tapi bukan berawal dari situ, tapi diajak syukur dulu. Kita lihat dulu apa yang kita punya sekarang. Dan kita terima dulu, dan kita gunakan sebeg mungkin. Jadi syukur akan membahirkan kefokusan juga gitu. Happiness di dalam memaksimalkan potensi yang ada. Jadi menggunakan sesuatu pada tempatnya. Berita di lalakum tatakun, sekarang lalakum tashukurun. Dan yang terakhir, di ayat Al-Baqarah 186-nya. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, Allah menggunakan diksi aku itu jarang di Quran. Biasanya kami gitu kan, Ani. Kami gitu, banyaknya beberapa kali. Sehingga kira Allah menggunakan kalimat aku itu hanya untuk kalimat-kalimat yang sifatnya sangat intim. Termasuk di ayat ini. Apabila engkau bertanya, Ini korib, aku itu dekat. Maka, aku akan mengabulkan. Allah juga menunggu-nunggu untuk kemudian kita berdoa. Maka Allah akan mengabulkan. Ketika kita berpuasa, ketika kita membangun ras, mengurangi keinginan-keinginan dunia, Pastinya kan berat ya. Pastinya akan menjadi momen yang luar biasa. Nah, ditutup di ayat 186, Allah mengajak. Kalau ada kesulitan, kalau ada apa-apa, ngobrol aja. Kalau ada kebingungan, ngobrol aja. Jadi, di dalam membangun lalakum tatakun, di dalam membangun lalakum tatakun, Kita perlu terus mengkomunikasikan kepada Allah lewat doa-doa. Dan di sini Allah nunggu, kapan ya, tambah-ambahku berdoa. Dan ketika kita berdoa, Allah akan kabulkan. Agar kita selalu dalam keadaan kondisi benar, terbimbing. Alham yara syudin. Jadi, di dalam menjalani lalakum tatakun, Di dalam menjalani lalakum tatakunnya juga, Akhirnya, mudah-mudahan kita terus benar. Jadi, kita mudah-mudahan terus terbimbing. Karena kita terus koneksiin kepada Allah. Sehingga akhirnya polanya, Profit-profit yang bisa kita kejar. Agar supaya kita bisa menjadi orang-orang yang bertakwa, Kita bisa terus terbangun rasa syukur, Kita menjadi orang yang syukur, Dan kita menjadi orang-orang yang terbimbing. Kita orang yang benar. Dan itulah yang kita beri muatan kepada ruh kita. Itu yang kita kasih makan kepada ruh kita. Sehingga kita pengen membangun hubungan yang intim sama Allah. Kita ingin menemukan janji-janji Allah. Dan kemudian terakhirnya, Innalillahi wa yara jina. Kita akan kembali kepada Allah. Dalam kondisi yang ridho. Dalam kondisi yang tenang. Sehingga kita takwa syukur. Dan benar ini adalah rangkaian harapan Yang bisa kita bangkitkan selama Ramadan ini. Kalau kita setiap hari ngecek, Sudah takwa, sudah syukur, belum ya? Bisa jadi kita bingung, ini dimana lebihnya. Yang kita harus pegang adalah gagasannya. Kalau kita terus melakukan seperti ini, Niat karena Allah, Motivasi karena Allah, Allah akan terus jaga kita. Seperti latihan otot tadi. Itu aja yang kita lakuin. Dan mudah-mudahan, Allah membukakan cara pandang kita, Supaya bisa berkumpul. Saya ingin mengangkat juga diitraktor Setelah satu hadis ya, Walaupun memang secara sanat Saya baca hadis ini udah itu. Tapi memang para ulama setuju bahwa Secara kemaksudan Kontennya hadis ini betul. Bahwa ketika pasca dari perang badar, Rasulullah mengatakan para sahabat Bahwa kita telah pulang daripada jihad yang kecil. Jadi kan perang badar itu udah hebat sekali, Udah besar. Tapi ternyata Rasulullah mengatakan ini adalah Jihadul Asgur, Jihad yang kecil. Dan kita menuju jihadul Kubro, Jihad yang akbar, Jihad yang besar. Sahabat bertanya, Apa ini Rasul? Kok perang yang besar ini kok dibilangnya kecil? Kemudian Rasul mengatakan bahwa Jihad mau nalang nafsu. Itulah jihad sesungguhnya, Jihad sejatinya. Jihad bagaimana bisa Membalancingkan antara kebutuhan bodi, Antara kebutuhan ruh, Untuk bisa sampai kepada Allah. Nah, itu sih mungkin Yang bisa di-share pagi ini. Nanti kita bisa masuk kepada Sesi diskusi. Sesungguhnya benar-benar yang datang dari Allah. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga Mas Riki Atas diskusinya yang Luar biasa. Sungguh Kembali mengingatkan kita ya Untuk Menata diri, menata niat lagi Untuk memaksimalkan Ramadan ini. Teman-teman Kalau ada yang ingin Didiskusikan Boleh langsung Raise hand ya. Coba kita lihat Kolom chatnya dulu Disini Banyak yang Disini yang aku setuju juga Dari Mbak Idia ya Analogi perjanjian ruhnya Jadi lebih mudah dipahami. Nah ini juga sih Dari saya sendiri Ngerasa Kayaknya dari dulu Tahu nih Kita Kita sebelum hidup tuh Ada perjanjian ruh dan lain-lain Tapi tadi penjelasannya Mas Riki Lebih Lebih jelas lagi gitu Oh iya ternyata Jadi kayak gitu ya Kenapa kita bisa lupa tuh Oh iya kayak gitu gitu Jadi lebih Lebih jelas lah kayak gitu Kemudian Ada pertanyaan dari Mbak Selly Katanya Bagaimana tipsnya Agar tetap istiqomah Setelah Ramadan ini Boleh langsung Di respon dulu Mas Riki Ya terima kasih Pada Mbak Selly Bagaimana tipsnya Agar tetap istiqomah Selama Setelah Ramadan ya Nah ini memang Salah satu hal yang penting itu Adalah environment Atau Atau Lingkungan Jadi Sebagai kasih contoh ya Kayak ada orang yang Dia kecanduan ngerokok Terus Lama-lama Dia mungkin sadar Rokok gak baik Akhirnya dia Mencoba untuk berhenti Nah pertanyaannya Bagaimana berhenti itu Gak cuma sehari dua hari Bagaimana bisa seminggu Bagaimana bisa dua minggu Atau bahkan Bagaimana bisa seterusnya berhenti Nah yang namanya Lingkungan itu penting Kalau kita Kalau kita Masih banyak Nongkrongnya gitu Sama teman-teman yang ngerokok Kita setiap hari duduk Di tempat kita ngerokok Itu akan membangkitkan Memori-memori Yang akhirnya Membuat kita berat sendiri gitu Kita jadi gelisah sendiri Aduh Aduh gitu Jadi Janganlah Membuat situasi kita itu Kepada situasi yang akhirnya sulit Kita harus membangun Situasi yang mendukung Situasi yang Kondusif Nah memang Ini Mungkin Ya berbagi tips kali ya Salah satu yang Membangun istiqomah itu Adalah lingkungan Kita harus dapet Lingkungan yang memang Terus punya spirit yang sama Untuk menjaga Keistikomahan Jadi Entah itu Salah satunya dengan Jadi Kita ikut Memanah di Indonesia Entah itu kita ikut Hal yang Pengajian yang lain Tapi bagaimana kita terus Mengaktifasi Hal-hal yang Membuat kita Untuk tetap Pada goals kita Menjaga istiqomah Karena pada akhirnya Kan gini juga Di dalam Di dalam diri kita itu Kan kita terbiasa Apa Ada Mendengarkan pikiran Atau mendengarkan hati Mendengarkan pikiran Atau mendengarkan hati Pada akhirnya Yang kita denger Yang mana Pikiran atau hati Kan kadang-kadang pikiran Sama hati itu Sering berangkat Nah ini sih Yang saya tangkep deh Pada akhirnya Pusat kebenaran itu Bukan ada yang dipikiran Dan ada di hati kita Benarannya itu Ya adalah Kebenaran itu sendiri Dan konteks ini Berangkatlah kamu Dalam keadaan sempit Maupun lampang Berinfaklah kamu Dalam keadaan Luas maupun sempit Berjiatlah kamu Dalam keadaan sempit Maupun lampang Berapa kali Allah Memangkan hal seperti itu Bahwa Memang ketika kita Melaksanakan amal soleh Seringkali Gak nyaman Atau beberapa kali Gak nyaman Atau beberapa kali Gak masuk akal Nah disitu Kita sadar bahwa Ternyata logika Dan hati kita Tidak bisa menjadi standar Tapi bagaimana Logika dan hati kita Itu bisa tunduk terhadap Quran Terhadap kebenaran Nah itu kan lumayan ya Dan memang itu Saya punya keyakinan Itu perlu terus dilatih Itu seperti tadi Latihan otot Seperti jam terbang tadi Kita harus membiasakan Diri kita Kepada lingkungan yang kondusif Untuk bagaimana kita Mau mendengarkan Kepada kelima Kalau kita Menempatkan kepada Situasi sulit Nanti yang berat Susah kita sendiri Dan terus berdoa Nah itu tipsnya Jadi gak apa-apa Cari aja terus Jadi kayak Kita akan masuk Bersituasi yang Mumpun sempit Mumpun lapang Kita ingin terus Mempertankan kelima Sama aja kayak sholat kan Kalau moodnya lagi gak enak Buat sholat Apa jadi gak sholat gitu Nanti aja deh sholatnya Pas moodnya udah enak Nah ini kan jadi Bagus juga ya Mau apapun Udah tuh seri Nah tipsnya lingkungan Paling begitu Pak moderator Eh pak ibu moderator Untuk pertanyaan Beri Oke terima kasih banyak Mas Diki Ini mas Andi Dokter Andi Oh dokter Andi Oke Cuma aku udah Dokter Andi Boleh refleksinya Silah Makasih Mbak Siki Sama Panitia juga Ini Senang sekali Materinya tuh Sangat open Membuka wawasan Jadi saya juga Baru Apa namanya Dapat perspektif Jadi saya sendiri Jadi mengamati Si Kewajiban puasa ini Itu dari komponen-komponen Yang tadi Mas Riki bilang ya Jadi kita lihat Komponennya Yang saya Tangkep dari penjelasan Ustadz Noman Beberapa tentang Komponen ini Saya tuh gak inget Ustadz pernah Diperlu Kalau gak salah Pas bahas tentang Ayat apa Ngebahas tentang Komponen dalam tubuh Sebenarnya manusia Itu komponennya apa Yang tadi dijelasin Antara fisik Dan sebagainya Cuman memang Pengen dapat Masukan juga Dalam hubungan Dengan puasa ini Yang saya tangkep tuh Jadi manusia Itu yang ruh Ini tuh kan memang Ilmunya kita tuh Dan mereka bertanya Kepadamu tentang ruh Katakanlah Ruh itu urusah Tuhanku dan Tuhanmu Dan juga Kamu tidak diberi pengetahuan Kecuali sedikit Tentang ruh ini Yang saya tangkep tuh Komponen manusia itu Nanti dalam hubungannya Dengan puasa Itu ada tiga Pertama ada Komponen fisiknya Yang kedua Ada komponen pikirannya Yang ketiga Komponen hatinya Apa namanya Physical Body Terus mind Sama heart Tapi sebenarnya Kata ustaz teman Yang ngontrol semuanya Itu heartnya Jadi pikiran tuh Bisa berpikir Bisa menganalisis Dan sebagainya Tapi ujung-ujungnya Yang nentuin Kenapa kita berbuat ini Berbuat itu tuh Si heart Nah si Quran itu Diturunkan tuh Buat heart Dan buat mind Tapi nanti Yang ngambil keputusan Tetap aja si heartnya itu Nah terus di heart itu tuh Ada komponen Yang gak dimiliki Sama malaikat Gak dimiliki Sama apapun gitu ya Makhluk Allah yang lain Itu yang namanya ruh Dan ruh itu tuh Yang bikin Malaikat tuh Disuruh menyembah Bukan menyembah Bersujud Mengagungkan Kebebasaran Allah Itu bersujud Ketika Allah tuh Meniupkan ruhnya Baru disuruh Maka bersujud lah Jadi si ruh ini tuh Komponen yang sangat penting Tapi si ruh ini tuh Gak bisa ngontrol Kita juga gitu Kita tuh gak dikontrol Sama ruhnya Tapi ruhnya tuh Kayak komponen dari hati Yang selalu meminta Tolong saya Kebutuhan saya tuh Dipenuhi Jadi si hatinya tuh Jadi generalnya gitu Si hati itu nanti Yang menentukan kita tuh Jadi si hati itu nanti Kita tuh akan bertindak Untuk memenuhi kebutuhan Jasmanianya aja Pikiran Atau Ruhnya Dan di hati itu Ada ruh Ada nafs gitu Ruh ada nafs Nafsnya itu ada Nafsu lawamah Nafsu amarah Nafsu amarah Pokoknya si nafsu itu tuh Yang memberikan Saya butuh makan nih Nanti si diri kita tuh Dengan hatinya itu Yaudah Kamu boleh makan Biar pikirannya Biar kamu cari cara Cari makanan Kepikiran Jadi yang kontrol tuh Semua si hatinya Nah yang menariknya tuh Jadi komponennya tuh Fisik Fisiknya tuh dari tanah Dari saripati Air mani Kemudian Ada komponen pikiran Pikiran itu bisa berpikir Menganalisis dan sebagainya Terus yang ketiga tuh Tentang hatinya Si hati itu ada komponen ruhnya Ada komponen Nafsnya Nah kemudian Yang menarik tuh Yang Ustaz Ustaz teman kemarin tuh Mengeluarkan Tentang apa namanya Video yang tentang Five reminders About Ramadhan gitu Itu tentang ayat Pembahasan ayat-ayat Yang berubah dengan puasa Si tujuan dari puasa itu Kan tadi dibahas La alakum tatakun gitu Tatakun Agar kamu bertakwa Nah takwanya sendiri tuh Kata artinya tuh Untuk protect oneself To protect yourself So you can protect yourself Gitu Nah yourselfnya itu kan Komponen tiga tadi Fisik Pikiran Sama Heart Di heart itu ada ruh Ada nafs gitu Nah jadi yang menariknya Kan saya sering ngasih matanya Tentang puasa gitu ya Si puasa itu tuh Mempunyai Apa namanya Kalau kamu Pengen protect yourself Protect pikiran kamu Eh pikiran Memelindungi tubuh kamu Fisik kamu Melindungi pikiran kamu Melindungi hati kamu Kamu tuh berpuasa gitu So you can protect yourself Kamu tuh bisa melindungi Diri kamu tuh Pikiran kamu Apa Sisi kamu Pikiran sama hati kamu Dengan berpuasa Dan ternyata Terbukti Apa namanya Si puasa itu tuh Punya efek yang luar biasa Sama tubuh kita gitu Karena tubuh kita tuh Selama sebelas bulan sebelumnya tuh Di Makan berlebihan Segala macam Yang menimbulkan banyak penyakit Kan disebutnya Sumber dari penyakit adalah perut Perut adalah gudang penyakit Dan puasa adalah obat Kata Rasulullah di hadis Riwayat Muslim Jadi si kerusakan yang timbul itu tuh Menyebabkan kita sakit gitu Menyebabkan timbul berbagai Masalah Kesehatan gitu Nah kata Allah tuh Kalau kamu ingin Melindungi diri kamu Dari fisiknya Itu tuh berpuasa Si puasa tuh terbukti Menurunin gula darah Kolesterol Berat badan Dan sebagainya Yang timbul gara-gara Proses makanan yang berlebihan Selama 11 bulan gitu Nah si puasa itu bisa jadi obat Tapi penelitian juga Menunjukkan si puasa itu Sangat bagus untuk pikiran gitu Dia tuh membuat si otak kita tuh Bekerja dengan lebih baik gitu Dengan perubahan Darinya tadinya Menggunakan glukosa Sebagai sumber energi utama Jadi keton Sementara diet ketosis Itu kan salah satunya Ketofastosis itu Meningkatkan penggunaan keton di otak Sehingga otak tuh Bekerja dengan lebih bagus gitu Jadi komponennya tuh Kalau kita ingin melindungi otak kita Protect yourself Dalam hal otak kita tuh Si puasa itu punya banyak manfaat Kemudian yang ketiga Si puasa juga Jadi Allah tuh gak nyuruh puas Itu gak cuma buat Ruh kita aja gitu Tapi buat semua Karena protect yourself Itu Allah gak bilang Takwanya protect yourself Protect yourself Pokoknya diri kamu sebagai Satu keseluruhan itu tuh Akan dapat manfaat dari puasa Fisi kamu akan dapat manfaat Pikiran kamu akan dapat manfaat Hati kamu juga akan dapat manfaat Hati itu nanti ada komponen ruhnya Yang dapat manfaat gitu Nah terus juga Yang menariknya di ayat 108 Jadi kata Ustaz Tomah tuh Di video yang kemarin tuh Di Quran tuh gak dibahas Banyak tempat tentang puasa Cuma satu tempat ini aja gitu Kalau ada beberapa tempat di Quran tuh Ngebahas berbagai hal yang sama Berulang-ulang Kalau puasa tuh cuman di Di tempat ini 183, 184, 185 gitu Di ayat ini tuh yang menarik Di ayat 184 nya Apa namanya Puasa itu lebih baik Bagi tadi Mas Yedikan bahas Puasa itu lebih baik Bagi kamu jika kamu mengetahui Jadi memang menurut fisik itu Menurut komponen fisiknya itu Puasa tuh Apa namanya Susah lah Nyusahin gitu Makanya di ayat 185 Allah bilang Allah tidak menghendaki kesukaran Bagi kamu Allah menghendaki kemudahan Kamu tidak menghendaki kesukaran Jadi buat fisik itu tuh Berat gitu Gak makan tuh Tapi kata Allah Itu tuh lebih baik Bagi kamu Bagi fisik kamu tuh Lebih baik Nantinya Sekarang kayak yang Menderita selama sebulan Tapi nanti Terus puasa Nanti makin lama tuh Gulanya bagus Kolesterol Berat badan Tekanan darah Semua tuh jadi bagus Lama-lama tuh Jadi tuh kan lebih baik kan Bagi kamu Kalau kamu berpuasa Buat pikiran juga Sebenarnya enaknya tuh Kalau pikiran tuh kan Kalau gak ada makanan tuh Gak bisa mikir gitu Kayak berat gitu Ya Tapi puasa itu tuh Lebih baik bagi kamu Jika kamu mengetahui Tapi susah itu tuh Tapi kata Allah Allah tidak menghendaki Kesukaran Bagaimana Allah Menghendaki kemudahan Jadi si tiga ayat itu tuh Bulak-balik gitu Kalau buat rumah Sangat senang puasa tuh Gak ada masalah Sangat menyenangkan Buat si ruh Si komponen ruhnya Jadi dia tuh pengen Supaya si heartnya itu Hati kitanya tuh Bisa mendorong Seluruh kitanya tuh Untuk berpuasa Jadi secara pikiran Secara fisik Semuanya tuh Dikontrol tuh Sama si hati ini Yang kontrol sama hati Itu yang paling Sederhana tuh Kayak seorang Dokter gitu ya Tapi dia ngerokok gitu Sementara pikiran sih Udah tahu Udah lengkap info Tentang bahaya merokok gitu Tapi kalau nisanya Tapi kok ngerokok gitu Karena si hatinya tuh Gak bisa nerima Kayak orang yang udah tahu Kur'an itu benar Tapi dia tetap menolak Karena pertimbangannya Macem-macem lah Hatinya tuh gak cocok gitu Atau banyak kepentingan-kepentingan Jadi si hati itu Yang jadi kontrol Si ruhnya tuh minta Tolong dong Saya jangan kebutuhan Fisiknya aja Yang dipenuhi Tolong kebutuhan Saya juga dipenuhi dong Si komponen ruh itu kan Sumbernya dari Langit Jadi makanannya juga Harus dari langit gitu Nah Jadi ini Menariknya tuh Jadi tiga ayat Yang 183 184 185 Itu tuh Luar biasa Gitu ya Jadi yang disebutin tuh Kalau Quran tuh Ayat-ayat yang Waktu usna teman Bahas tentang Quran itu Ayat-ayat itu Mukhamat Sama Mutashabihat itu Ada tentang Mukhamat dan Mutashabihatnya Itu saling Berhubungan Satu sama lain Si ayat-ayat Satu sama lain Jadi Tiga ayat ini tuh Sangat komprehensif Menjelaskan tentang Apa namanya Aspek puasa Dari segi Fisik kita Dari segi pikiran kita Dari segi hati kita Gitu Sehingga Apa namanya Kalau kita Renungkan benar-benar Si puasa ini tuh Benar-benar jadi Apa namanya Jadi Cara Bagi kita Untuk melindungi diri kita Baik fisik kita Protect yourself Baik pikiran kita Maupun Apa namanya Hati kita Komponen ruh kita Maupun nafs kita Terus tambahan sedikit Tadi Yang tentang Takwa tadi Kan Itu juga Di video yang baru Juga Ustaz bilang Orang tuh banyak Menekankan komponen Takwa itu Pada takut Tapi sebenarnya Takwa itu juga Ada komponen Selain takut Takut melakukan kesalahan Takut melakukan Hal-hal yang Dibenci sama Allah Itu yang menyebabkan Allah marah Tapi ada komponen Cintanya Ada komponen Love Kayak kita Misalnya kita Kayak orang tua Yang sakit Batuk-batuk Kemudian Pas anaknya datang Orangnya udah tua Anaknya datang Dia sembunyiin batuknya Takut anaknya Berfikir Berfikir Jadi khawatir Oh orang tua Saya sakit Si orang tuanya Berusaha menyembunyikan Sakitnya Itu takwa juga Dia itu Protect Perasaan anaknya Atau pikiran anaknya Jangan sampai Banyak pikiran Jadi ada komponen Kita melakukan sesuatu Karena cinta kita Kepada Allah Selain takut Menimbulkan kemurkaan Allah Dan kita Ada komponen Satu lagi itu Awareness Kita tuh berusaha Bagaimana Jangan sampai Nikmat-nikmat Allah Yang ini tuh Kita jadi kufur nikmat Jadi dengan melakukan Tindakan yang Menjadikan Si Apa namanya Si komponen ini Apa namanya Si Allah Allah tuh jadi Gak suka Atau Membuat kita tuh Seperti tidak bersyukur Tadi kan Agar kamu bersyukur Kurang lebih gitu Jadi itu Jadi Makasih banget Buat Mas Riken Jadi Dengan pembahasan itu Jadi saya baru ngeliat Si komponen puasanya Itu dihubungkan Dengan tiga komponen tadi Komponen Kayak lagi Komponen Fisik kita Pikiran kita Sama hati kita Di hati kita tuh Komponen ruhnya Komponen nafsnya Juga dapat semua Dari puasa ini Mungkin puasa itu Kita anggap Sukar Tapi Allah tidak menghendaki Kesukaran bagi kamu Allah menghendaki kemudahan Karena Allah tuh Tidak ada kebutuhan Apa-apa Buat kita Segala sesuatu Buat kita Kemudian Kalau kita anggap Ini buat apa sih Pokoknya puasa itu Lebih baik lah Buat kamu Jika kamu mengetahui Jadi Luar biasa Dari ayat-ayat Ketiga ayat ini Begitu berhubungan Satu sama lain Nyambung lagi Kesini Nyambung lagi Kesitu Jadi luar biasa Jadi itu aja Mas Riki Makasih sekali Dan Panitia Jadi membuka Wawasan yang baru Buat saya Moga-moga Bermanfaat Tambahannya Dan kalau ada Perkurangan Tolong dikoreksi Terima kasih Ya terima kasih juga Kepada dokter Andi Atas refleksinya Ini banyak banget ya Di kolom chat Yang memberikan Refleksi yang sama juga Dari Ibu Hafni Katanya Body, mind, and heart Can be protected By fasting Oh ini kesimpulan Dari dokter Andi tadi Your heart Is the commander Of your body And mind Terus dari Mbak Lili Naylo Far Terima kasih juga Mas dokter Andi Saya pernah baca Kalimat dari Rumi Fasting is the first Principle of medicine Fast and see The strength Of the spirit Rifle itself Ya luar biasa ya Terima kasih Mbak Mbak Lili Dari Mbak Dea juga Jazakumullah Hayral Untuk sharing pagi hari ini Pemateri Panitia Dan semuanya Sangat berharga Alhamdulillah Kalau bermanfaat Alhamdulillah Ya kita sama-sama Saling Diskusi pagi ini Oke Sepertinya Masih ada waktu Dan Seperti biasa Ingin menyapa Beberapa Rekan yang lain Tadi sudah dari dokter Andi Bagaimana dengan Mas Safiq Kemudian ada Bu Hafni mungkin Ingin menyampaikan Refleksinya juga Silahkan ya Ditunggu sangat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Silahkan Bu Hafni Terima kasih Mbak Rizia Wah luar biasa ini Sharing pagi ini Benar-benar luar biasa Dari Mas Rizki Dan itu memang Sangat berguna ya Buat kita memahami Apa makna Kuasa ini Kebetulan Kami baca di surat Al-Baqarah 177 itu Ujungnya juga Lahan-lahan Aku mutat takun Kalau gak salah ya Mutakin Orang mutakin Disitu memang Dijelasan Orang Mas Ustaz Nurman Bahwa Mutakin itu Artinya Orang-orang yang Memprotek dirinya You protect yourself Nah terus Nah terus di Al-Kahfi Karena nanti Kami kebagian Jus 15 Mungkin akan dibahas Al-Kahfi 28 Kayak 28 Juga bilang Bahwa Kita perlu Tahu Sahabat kita Siapa Karena Kita itu Siapa Itu juga Bisa dilihat Dari sahabat-sahabat Kita siapa Ya kami bersyukur Ada di grup ini Ada di NAK Indonesia Berarti semuanya Komuniti NAK Itu adalah Sahabat Yang Yang tema Sentralnya Hanya satu Nur itu tadi Cahaya Itu tadi Yang Dikatakan Marizki Tadi itu Bahwa Nanti Yang membawa Cahaya Itu adalah Orang yang Di dunia ini Juga Tahu cahaya Gitu Nah Di surat Al-Kahfi 28 Itu Nanti yang Akan dibahas Itu Itu Sebetulnya Dijelaskan Disitu Bahwa Sahabat-sahabat Kita Adalah Itu Good People What is Good Nah itu Nanti yang Dibaca 77 Itu Seperti yang Dibilang oleh Ustaz Maman Al-Ikan Itu Bahwa Orang yang Beriman Kepada Malaikat Kepada Kitab Kepada Kepada Allah Kepada Rasul Dan sebagainya Itu Dan kemudian Itu ada Di hati Nah itu Dia Itu dia Yang Yang disiram-siram Sama kita Dengan cahaya Yang dari Akora itu Walaupun Sebenarnya Dalam pengalaman kami Yang sudah Berumur 65 Tahun ini Itu dalam Kehidupan Baik kehidupan Keluarga Kehidupan Bersama Rekan-rekan Usaha Atau Sahabat-sahabat Atau Teman-teman Sama besar Atau Tetangga Itu Tidak hanya Spiritual Kami karena Bukan Ahli tafsir Bukan Belajar Agama Yang seperti Pembicara-pembicara lain Tapi Cuma melihat That's happened to me Like this Ada di Koran Dia That's happened to me Like this Ada di Koran You do something wrong Ini sebelumnya Sudah ada Jadi kalau tadi Mas Rizky bilang Itu saya sangat Tersentuh sekali Katanya Kita lupa Jadi pada waktu Kita sudah Alastubirabikum Kita bilang Naam Kita lupa Kalau kita Bilang Naam Jadi ingat Pagi-pagi Nyetir Waktu masih SMA Itu Dia Gerbangnya Langsung tutup Dia tidak bakalan Ingat lagi Bahwa tadi Di antara Sekolah sama ibunya Atau sama ayahnya Karena dia Sudah ada senior Yang harus lagi Mengamatinya Ada PR yang Belum selesai Ada apa Ada Sebenarnya Akoran itu Kalau yang tadi Dibilang Mas Akoran itu adalah Supaya kita Tidak lupa Kita ingat Jadi kalau anak saya Bilang My son My friends Dalam hal Spiritual begini Jadi Anak saya bilang Mam Itu Mami tau gak Sebenarnya Akoran itu adalah Bocoran Bocoran apa Ya ini Ini mau Uas loh Ini bocorannya Tidak dibaca Tidak dibaca Bocorannya Maksudnya Kisih-kisih Kalau dimasih Satu Kisih-kisih Satu lagi Ternyata Setelah belajar Sama Ustadz Naman Alikan Akoran itu Tidak hanya Kisih-kisih Akoran itu Memberikan Contekkan Hai Ini jawabannya A loh Nomor 2 Jawabannya B loh Jawabannya Tiga Terus kita Satu Tidak baca Ada juga Yang baca Kita baca Tapi kita Tidak percaya Lalu Jawabannya A loh Sudah dibocorin Sama Al-Quran Jawabannya A loh Contekan soal Contekan jawaban Sudah dibacakan Sudah dikasih tahu Contekan Kita baca Tapi kita Tidak percaya Lalu Contekannya Jawabannya A Kita isi C Ah Gak mau I don't agree With your idea Tapi itu apakah Ada negatif Atau positifnya Juga Disitu Tidak percaya Itu Ini anak saya Pertama Gak tahu Dia ikut Atau gak Sekarang Di Online Mungkin Gak ya Dia waktu Sekolah SMA Dulu Berapa Tahun lalu Di SMA Insan Cendikia Itu angkatan Kelima Yang di Serpong Angkatan Dia Itu Ujian Gak pernah Guru ngawas Dia Salah Bukan dia Teman-teman Sekelasnya Dia salah Jawabannya Dikasih Tau Sama Temannya Itu Salah Loh Gitu Itu Gak mau Membetulkan Salah Artinya Dikasih Contekan Gak mau Ngikuti Gitu Dia Tetap Melakukan Apa Yang Menurut Dia Betul Karena Karena Itu Breaking The Law Kalau Kita Menyontek Dalam Ujian Kalau Al-Quran Itu Itu Kan Tadi Yang Dr. Andi Bilang Tadi Itu Kan Di hati Kita Sensornya Ada di hati Kita Nah Jadi kan Sensornya Di hati Kita Kita Dikasih Contekan Yang Negatif-negatif Kita Jangan Ikuti Negatif-negatif Kan Gitu Harusnya Ya Tapi Memang Itu Tadi Berat Karena Beratnya Karena Kita Udah Terbiasa Banyak Komponen Tanah-tanahnya Tapi Masalahnya Bisa Tidak Bisa Insyaallah Apapun Pasti Bisa Bila Allah Mengizinkannya Kembali Lagi Kok jadi Banyak Yang ngomongnya Maaf ya Mbak Sisa Itu aja Jadi memang Luar biasa Terima kasih Ini Kepada Mas Yuski Dr. Andi Dan Semuanya Tim Nak Indonesia Luar biasa You are all My friends Gitu Jadi Bener-bener Semoga Yang di Al-Kahfi Ayat 28 Kalau bisa Semuanya Terima kasih Pada nonton Nanti Al-Kahfi 28 Jadi Waktu Nanti sharing 15 ini Banyak Yang Kasih input Nanti Saya bicaranya Sedikit aja Insyaallah Mbak Aziza Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Walaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Makasih banyak Bu Hafni Atas refleksinya Oke Kemudian Mungkin dari Mas Heru Bagaimana Mas Ada sedikit Oh ya Sudah Oke Ya Makasih Mbak Nur Aziza Dan makasih juga Mas Yuski Dr. Andi Bu Hafni Dan saya Sangat Apa ya Ini keren Mas Mas Riki Bukanya tadi Keren Saya Salud ya Karena ini Menarik Jadi Di awal itu Dibuka dengan Industrial race Towards Ramadan Dimana Itu Fakta yang Yang kita amati Benar-benar Terjadi Pada Curi Start Untuk Iklan di TV Dan sebagainya Baliho Dan sebagainya Di jalan-jalan Itu Nyata Itu Luar biasa Jadi saya juga Apa Mau Mau sedikit Namain dua hal aja Yang satu terkait Yang ini Yang sudah dibuka Mas sedikit Dengan sangat keren tadi Yang kedua Saya coba Untuk merajut Sambungan dari Day one kemarin Ke day two ini Karena ternyata ketemu Sambil mikir-mikir Tadi Ada sedikit sambungannya Ada yang bisa tersambung Dari day one kemarin Dengan yang Day two saat ini Jadi yang pertama itu Yang terkait Industrial race itu Itu juga Kayaknya menarik Karena pernah ada Research ya Dari Masao Kagehara Itu Orang google ya Market insights Dari google asia pasifik Dia mengamati Perilaku Konsumen Sebelum puasa Dan selama puasa Jadi terutama Dalam hal Apa namanya Daily e-commerce Website traffic Jadi traffic E-commerce itu Ternyata ada Perubahan Karena Situasi ramadhan ini Dimana hasil Sebenarnya Kita bisa menebak sih Cuman Kan hanya Asumsi ya Kalau kita menebak aja Tapi ketika dilakukan Riset oleh google Jadi Wah ya ini Menarik Jadi Trafficnya itu Meningkat di dua tempat Yaitu pada saat Sahur time Jadi kira-kira Jam Sebelum jam 3 bahkan Sebelum jam 3 sudah mulai naik Terus Antara jam 4 sampai jam 5 itu Naiknya cukup signifikan Nah terus Yang kedua itu juga Trafficnya naik Di jam-jam istirahat Jadi Ini kan Wajar ya Logis ya Artinya Waktunya orang sour Waktunya orang yang biasanya makan siang Tapi enggak makan siang Jadi waktu makan Jam makan siang itu Berarti diganti dengan E-commerce Website traffic Jadi logis Itu yang naiknya Terus Yang turunnya adalah Di jam-jam Hiftor Hiftor time Jadi ini menarik ya Jadi Perilaku konsumen Memang benar-benar Dipengaruhi oleh Datangnya bulan suci yang mulia ini Oke itu satu Terus yang kedua Itu keterkaitan dengan Yang kemarin Yang Dewan Salah satu yang kita Pelajari bersama kemarin Adalah Bahwa Saat di pusat Pusat Toman menjelaskan kan Pada saat kita diskusi Sebaiknya kita itu Ya punya data yang banyak Mungkin baca kitabnya juga banyak Referensinya juga banyak Dari ulama-ulama dan sebagainya Tapi kita selalu dalam posisi Yang open to be convinced juga Jadi yang Pihak di depan kita Atau teman-teman diskusi kita itu Mungkin juga punya data yang lain Mungkin kitabnya lain Mungkin Atau kitabnya ada yang sama gitu Atau mungkin nanti pendapatnya sama Juga mungkin gitu Tapi yang penting Kita datang bukan untuk Membawa Bahwa pendapat kita itu Yang paling benar Tidak seperti itu Tapi kita Ingin mencapai Kebenaran yang Bisa disepakati bersama Dengan fakta Atau bukti-bukti Yang ada gitu Jadi itu Menariknya adalah Ustadz Mokman Di Yang kita pelajari kemarin Di halaman terakhir Jus 1 Itu Memberikan teorinya ya Jadi apa Seharusnya seperti ini Dan itu Bisa kita terima Dengan akal sehat Tapi yang di Al-Baporah 184 terutama Yang sedang kita bahas ini Ustadz Mokman Ngasih contohnya Jadi beliau ternyata Memang orangnya seperti itu Jadi Ustadz Mokman sendiri Adalah a good example Dari Apa yang beliau Pernah sampaikan Bahwa ketika kita Berdiskusi Kita punya data Kita punya fakta Tapi kita juga Terbuka Untuk menerima Informasi yang Mungkin lebih meyakinkan Yang lebih convincing Jadi Ternyata Ustadz Mokman Juga Juga mengalami hal itu Jadi ketika Kalau mungkin teman-teman Pernah dengar Podcast-podcast yang lama Itu terkait Ayat Ayam Ma'adudaj Jadi Ayam Ayam Ma'adudaj Itu kan Apa namanya Termasuknya Ada Alif Alif Tak yang Disebut Jamukilah Jamukilah Ini artinya Dia itu plural Tapi Less than ten Dan single digit Berarti Ten kan berarti Sepuluh kan berarti Dua digit Yang jelas itu Single digit Bahkan ada yang Terus Mungkin Cuman tiga hari Terus Waktu itu kan Ustadz Mokman Menjelaskan Bahwa ulama terbagi dua Ada yang mengatakan Bahwa ayam Ma'adudaj Berarti Hari yang Jumlah yang sedikit A few days Berarti Ini ayatnya Bukan ayat puasa Kalau ayat puasa Berarti yang mulai Yang sahalur Ramadan Lati Unzilabhi Al-Quran Dan seterusnya Itu al-ayah Jadi kalau yang Ayam Ma'adudaj Berarti ini Bukan tentang puasa Maksudnya Bukan tentang puasa Ramadan Nah Itu Kem Kem yang Kem yang satu Kem ulama yang satu Jadi Ustadz waktu itu Memang Condong ke yang itu Tapi ternyata Ustadz bisa berubah Terus Akhirnya Ustadz berubah Ke ke kem yang Ulama yang satunya Jadi lebih condong ke kem Ulama yang satunya Yang menganggap bahwa Ya ayam Ma'adudaj Tentang puasa itu Tapi kenapa Ustadz bisa Diyakinkan dengan itu Karena Setelah Ustadz Menyadari bahwa Yang Yang kem Kedua itu Bilang bahwa Ayam Ma'adudaj Itu memang Tentang puasa Di bulan Ramadan Walaupun kata-kata Ayam Ma'adudaj Karena apa Karena adalah komparasi Membandingkan antara Kuasa yang 30 hari ini Atau Satu bulan ini Dibandingkan dengan Satu tahun Yang 365 hari Atau 12 bulan Jadi Ya kak Kita kalau misalnya Dapat tagian gitu kan Ini tagian Satu juta Tolong dibayar Satu tempoh Tujuh hari lagi Mau sekarang ya boleh Lebih baik Mau Tujuh hari lagi juga Gak apa-apa Masih oke Tapi terus Kalau kita nanya Ini harus dibayar semua Gak tagiannya Karena Pelanggan tetap Sudah 10 tahun Misalnya 10 persen aja Bahkan ini kan Sesuatu yang Mengembirakan Wah kecil Karena kita gak Jadi membayar Satu juta Tapi membayarnya Cuma Seratus ribu Nah Sama dengan ini Kalau kita Bandingkan Kita gak harus Puasa satu tahun Dan bahkan Disko nya lebih Kecil lagi Gak 10 persen Less than 10 persen Kita gak puasa Satu koma dua bulan Tapi hanya satu bulan Jadi View days nya Dalam konteks Wah ternyata Gak harus satu tahun Ternyata cuma Seperti dua belas Jadi akhirnya Ustaz Mokman Lebih condongnya Kesini Akhirnya berubah Jadi beliau juga Memberikan Informasi Bahwa Saya sekarang Ini condongnya Kesini Saya pernah juga Memberikan lecture Yang condongnya Kesana Tapi saya lebih Terbuka untuk Yang ini sekarang Karena jam ukilah Tadi itu Adalah sebuah Perangkat retorika Adalah secara Allah Menyemangati kita Bahwa ini hanya sedikit Seperti dua belas Gak sulit Jadi Itu sedikit tambahannya Dan yang Coba saya rajin Hubungkan dengan kemarin Itu sikap Seorang yang Datang untuk Berdiskusi Yang dia punya Data yang banyak Fakta yang banyak Tapi dia selalu siap Untuk diyakinkan juga Oleh pihak Teman diskusinya Jadi dia tidak Yang Tujuan diskusinya Bukan Mempertahankan Egonya dia Bukan mempertahankan Pendapatnya dia Tapi mencari Kebenaran bersama Bekerja sama Bersama Untuk mencari Kebenaran Dengan data Atau fakta Yang lebih Meyakinkan Saya kira itu saja Mas Diki Sekali lagi Keren Apa namanya Openingnya Terus kayak Trailernya itu Menarik sekali Jadi ini Jadi sangat Perangsang orang Untuk berpikir Dan untuk Terus menyimak Dan Mbak Nur Azizah Terima kasih juga Saya kembalikan lagi Silahkan Terima kasih banyak Juga Buat Mas Heru Jazakallah Mungkin dari Mas Afik Satu lagi deh Refleksi Ayo Mas Gimana Mas Afik Terima kasih Atas kesempatannya Ini Luar biasa juga Sharingnya pagi ini Dari Berbagai pihak Dari pemateri Juga udah Luar biasa Banget Terima Ditambahkan oleh Dokter Andi Terus ada Ibu Maaf tadi Ibu Ibu Hanif Hafni Tadi juga Pengalaman dari Anaknya juga Luar biasa Dan ditutup Dari Pak Heru Jadi sebenarnya Kayaknya Kayaknya udah Kurang pas Kalau nambahin Tapi Saya ingin Berbagi sedikit Jadi Mungkin Ada satu Hal yang Bisa Dibilang Diabaikan Atau mungkin Terlupa Jadi Ini kan Sharingnya Tentang Ayat tentang Ramadan Sebenarnya Ada Satu Ayat lagi Dari rangkaian Ayat Ramadan Ini yang Mungkin Agak cukup Jarang Sebenarnya Kalau saya Perhatikan Di beberapa Kajian Satu ini Ketinggalan Atau Emang Selalu Dibahas Khusus Tersendiri Saya Enggak Paham Dan itu Di Ayat 187 Jadi kan Rangkaian Ramadan Ini kan Dibahas Dari 183 Ketika Allah Bilang Hai orang Yang beriman Berpuasalah Sebagaimana Orang sebelum Kita Diwajibkan Berpuasalah Agar kita Bertakwa Kemudian Dilanjutkan Dari Ayat Memadudat Dan seterusnya Yang kedua 184 Dan Di tengahnya Itu Ada tentang Syahrul Ramadan Yang Tadi Udah Dijelaskan Juga Wujeng Itu Supaya Kita Bersyukur Goal Yang kedua Jelas Jadi Kalau pertama Goalnya Itu Bertakwa Yang kedua Goalnya Itu Supaya Kita Bersyukur Kemudian Yang ketiga Tadi Udah Dijelaskan Oleh Pemateri Juga Apa Waidha Sa'ala Kaibadi Anni Fa'imi Korib Dan Seterusnya La'an Lakum Yersudun Supaya Kita Itu Tetap Di jalan Yang lurus Nah Ada Satu Lagi Yang Sering Ketinggalan Itu Ketika Dijelaskan Lebih Lanjut Itu Tentang Tata Cara Sebenarnya Lebih Lebih Banyak Tata Cara Jadi Mulai Dari Apa Wahillalakum Lata Siyam Rafatu Ilan Nisa Ikum Dan Seterusnya Kemudian Diperbolehkan Puasanya Itu Diperintahkan Puasa Sampai Malam Gitu Kan Nah Yang ingin Saya Tekankan Itu Jadi Ketika Di Awal Diminta Puasa Itu Supaya Kita Bertakwah Dan Di Akhirnya Ini Yang Indahnya Itu Dia Ditutup Lagi Apa Kita Dikai Bainullah Ayatihi Linnas La'allahum Yatakun Lagi Jadi Membentuk Sebuah Form circle Jadi Dari Lima Rangkaian Ayat Tentang Puasa Ini Karena Setelah Ayat Ini Temanya Udah Beda Lagi Jadi Rangkaian Ayat Tentang Puasa Ini Sungguh Indah Allah Jelaskan Dalam Lima Ayat Dan Itu Sudah Meng-cover Meng-cover Semua Bahasan Tentang Puasa Yang Kita Perlu Ketahui Juga Yang Saya Ketahui Yang Pasti Kayaknya Dalam Sepanjang Quran Itu Bahasan Puasa Wabil Khusus Tentang Ramadan Itu Cuman Disini Doang Dan Dulu Ketika Saya Dengar Podcast Postcard Nama Ustaz Naman Itu Kalau Ketika Allah Bicara tentang Takwa Itu Diulang Berkali-kali Ketika Bicara tentang Iman Juga Diulang Berkali-kali Ada Ada Banyak Hal Dalam Quran Itu Yang Diulang Berkali-kali Tapi Ketika Bahasa Takwasa Ini Cukup Satu Kali Doang Kita Udah 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 Paham Udah Udah Jelas Informasinya Sudah Jelas Dan Termaktub Disitu Seperti Itu Nah Ini Menunjukkan Bahwa Ya Pada Dasarnya Puasa Itu Kewajiban Yang Mudah Dan Bukan Hal Baru Juga Dan Intinya Nggak rumit Tinggal Kitanya Mau Tujuan Kenapa Puasanya Juga Udah Jelas Tata Caranya Juga Udah Jelas Dan Seterusnya Nah Balik Lagi Ke Poin Yang Saya Sampaikan Di Awal Itu Intinya Adalah Bagaimana Lima Ayat Ini Membentuk Sebuah Formula Apa sih Mirroring Gitu Jadi Ketika Bahas Tentang Takwa Di Tengahnya Ada Inti Dari Ramadan Itu Sendiri Kan Di Ayat 185 Kemudian Ditutup Dengan Takwanya Lagi Jadi Takwa Syukur Takwa Di Tengah Tangannya Ada Yang Doa Tadi Itu Menjadi Sebuah Keindahan Tersendiri Juga Dari Quran Satu Poin Lagi Mungkin Yang Bagi Saya Menarik Juga Di Ayat 187 Ini Kan Dari Awal Allah Menggunakan Subjeknya Itu Lebih Banyak Orang Kedua Kayaknya Dan Nah Ketika Allah Yang Bertakwa Di Ayat 187 Ini Agak Menariknya La'alakum Ya Takun Jadi Langsung Ada Transisi Penutupnya Kayak Beda Dan Yang Saya Tangkap Ketika Allah Berbicaranya Konteksnya Untuk Orang Beriman Itu Kayak Allah Ngomong Langsung Aja Dekat Tapi Ketika Di Ayat Terakhir Ini Untuk Manusia Seluruhnya Langsung Perspektifnya Langsung Berubah La'alakum Ya Takun Supaya Mereka Semua Mereka Semua Bisa Bertakwa Jadi Ini Luar Biasa Sekali Bagaimana Allah Sangat Presisi Dengan Katanya Dengan Setiap Perkataannya Maksudnya Padahal Kalau Kita Lihat Juga Di Atas Di Rangkaian Ayat 187 Itu Masih Banyak Sekali Menggunakan Perspektif Orang Kedua Mulai Dari Orang Kedua Sampai Bawah Masih Banyak Sekali Menggunakan Sudut Pandang Perspektif Orang Kedua Tapi Begitu Menutup Ayat Nah Itu Luar Biasa Sekali Menunjukkan Bagaimana Presisinya Setiap Kata Dalam Al-Quran Mungkin Itu Aja Tambahan Sedikit Buat Ya Mudah-mudahan Bisa Menambah Ilmu Bagi Kita Semua Dan Menambah Pengayaan Bagi materi Pagi Ini Karena Yang lainnya Sudah Dibahas Semua Sama Teman-teman Kita Aja Mungkin Terima Kasih Mbak Iya Sama-sama Oke Mungkin Langsung Saja Untuk Mas Riki Ditanggapi Kembali Direspan Kembali Dari Yang Sudah Reflexi Tadi Nanti Sekalian Ditutup Dengan Closing Statement Aja Silahkan Mas Riki Ya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Kita Sampai Di Penghujung Bahasan Terima kasih Tadi Pada Ibu Hakmi Yang udah Sharing Pengalamannya Bu Yang luar Biasa Jadi Kita Semua Pertemanan Dalam Konteks Membangun Keselamatan Di dunia Maupun Di akhirat Telat Itu Kena banget Sih Kepada Dokter Andi Makasih Banyak Tadi Membahas Terkait Puasa Dan Temuan Temuannya Saya Yakin Juga Pasti Banyak Pelitian Pelitian Medis Tentang Puasa Yang Sertif Luar Biasa Allah Menghadirkan Puasa Ini Untuk Apa Menyihatkan Kembali Tubuh Kita Baik Dari Badan Pikiran Maupun Hati Dan Kepada Pak Heru Terima kasih Banyak Pak Heru Kepada Tadi Tambahan Tambahannya Biasanya Itu Saya suka Pake Nuansa Desain Arsitek Sekarang Memang Pengen Menghadirkannya Nuansa Bisnis Dan Pak Heru Hubungan Dengan Day One Terkait Diskusi Dan Keterbukaannya Untuk Membahas Hal ini Dan Alhamdulillah Langsung Disambut Sama Bang Safik Terakhir Ngebahas Surat 187 Dan Sebenarnya Memang Di Penjelasan Usad Noman Di link Yang Tadi Saya Cantumkan Usad Noman Membahas Sampai 187 Memang Walaupun Tidak Banyak Tapi Akhirnya Dikaitkan Betapa Puasa Ini Betapa Aktivitas Dan Kerjasama Antara Pasangan Suami Dan Istri Jadi Bagaimana Saling Membangun Kota Satu Sama Lain Bagaimana Nanti Ada Yang Nganter Anak Bagaimana Nanti Nanti Nyiapin Sahur Nanti Ada Yang Mengkondisikan Di Rumah Itu Memang Akhirnya Peran Suami Dan Istri Itu Betul-betul Terbangun Betul-betul Terlatih Di Dalam Momen Ramadan Ini Makasih Bang Tadi Bang Saki Udah Nambahin Itu Jadi Memang Lengkapnya Begitu Rekan-rekan Semua Kita Mulai Dari Berharap Takwa Kemudian Melahirkan Syukur Agar kita Tetap Kembali Menara Dan Ditutupnya Dengan Mereka Bertakwa Jadi Kita Semua Takwa Secara Sepenuhnya Dan Bahasan Penutup Memang Dari Saya Besar Harapan Untuk Kita Semua Bisa Terus Allah Lindungi Terus Allah Jaga Allah Sampaikan Ramadan Ini Kepada Ketakuan Kita Dan Memang Buat Saya Dengan Membahas Hal Ini Jadi Banyak Temuan Juga Untuk Saya Pribadi Kayak Istri Saya Kebetulan Saat Ini Sedang Menyusui Bayi Kita Lima Setengah Bulan Jadi Kemarin Nyeri-nyarikan Mau Puasa Atau Enggak Akhirnya Saya Ambil Keputusan Udah Istri Tidak Puasa Dulu Nanti Bisa diganti Bisa Bersirnya Juga Supaya Asupan Bayi Itu Asinya Tercukupi Supaya Istri Saya Fit Juga Akhirnya Kemarin Pas Udah Mulai Ramadan Pertama Kemarin Itu Istri Saya Tidak Puasa Nah Sambil Sambil Saya Menyusun Materi Ini Saya Menunggu Luar Biasa Allah Mengangkat 184 Bahwa Puasa Itu Lebih Jika Kamu Ngetahui Dan 187 Bagaimana Kerjasama Antara Puasa Suami Istri Ini Akhirnya Tadi Pas Saur Banget Saya Bilang Istri Saya Hari ini Puasa Aja Dan Alhamdulillah Hari ini Puasa Jadi Apa Pengalian Pengalian Ini Buat Saya Pribadi Jadi Mendapatkan Muizat Miracle Itu Dari Allah Dalam Jalinya Dan Dengan Memilih Ini Pun Ini Adalah Pilihan Yang Terbaik Dari Allah Terus Teristikomah Kan Juga Bahwa Saya Pribadi Selain Istri Saya Berupaya Menurunkan Berat Badar Jadi Saya Gara Gara Nikah Berat Tinggi Saya Sampai Ke 111 Berat Saya Naik Belasan Kilo Terus Saya Pikir Sudah Bener Kalau Diterus Saya Naik Terus Jadi Saya Mau Upaya Untuk Mengurangi Berat Badan Saya Olahraga Dan Mengurangi Karbo Nah Biasanya Dulu-dulu Kalau Saya Sudah Mulai Olahraga Pas Bulan Puasa Olahraga Saya Berhenti Jadi Misalnya Sudah Ritmen Olahraga Terus Masuk Bulan Puasa Jadi Tidak Olahraga Nah Nanti Pas Masuk Bulan Cawal Itu Sudah Tuh Tidak Lanjut Olahraga Lagi Nah Sekarang Saya Juga Mencoba Bagaimana Bulan Ramadhan Itu Saya Bisa Tetap Olahraga Karena Dari Kecil Saya Sering Lihat Orang-orang Yang kerja Misalnya Kuli Bangunan Atau Orang-orang Bekerja Fisik Kenapa Mereka Tidak Puasa Dan Dulu Saya Mikir Puasa Jangan Olahraga Sekarang Saya Pikir Bagaimana Olahraga Bisa Jalan Puasa Tetap Jalan Jaman Rasul Perang Perang Hebat Terjadi Di bulan Ramadhan Jadi Harusnya Memang Puasa Itu Tidak Menghalangi Kita Untuk Aktivitas Mudah Kita Semua Bisa Terus Kuat Berpuasa Dan Mendapatkan Keberkah Mendapatkan Makna Dari Puasa Tidak Hanya Lapar Dan Hau Tapi Kita Bisa Sampai Allah Menjaga Kita Sekian Dari Saya Jasa Kembali Kepada Rekan Seluruhnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sekali lagi Terima kasih Kepada Semua Teman-teman Yang Sudah Hadir Hari Ini Ditunggu Untuk Hadir Lagi Esok Dan Seterusnya Nanti Sampai Bulan Ramadhan Ini Setiap Subuh Kalau Sempat Datang Saja Oke Kita Di Penghujung Kegiatan Hari Ini Kita Sama-sama Tutup Kegiatan Ini Dengan Istighfar Sebanyak-banyaknya Astagfirullah Kemudian Dilanjutkan Dengan Doa Penutup Majlis Subhanallah Oke Sekian Dari Saya Mohon Maaf Atas Kurangnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima